Keyboard Immortal Season 38, anak-anak melakukan hal bodoh. Dia melihat sosok mungil jatuh ke belakang. Bereaksi cepat, Zuan mengulurkan tangan dan meraihnya. Jari-jarinya melingkari tangan yang dingin saat disentuh, dan terasa sangat nyaman untuk dipegang. Mungkin karena dia telah berlari jauh-jauh ke sini, dia mulai merasa sangat hangat. Itulah mengapa tangan ini terasa sangat enak. Dia tidak pernah ingin melepaskannya. Dia memperhatikan siapa yang dia pegang, dan segera menjadi bersemangat. Xiaosi, syukurlah aku bertemu denganmu. Saya butuh. Wajah Ji Xiaosi memerah bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Dia berjuang bebas dari tangannya dan mengambil tumitnya. Zuan akhirnya ingat bahwa dia marah atas insiden dengan 18 angin musim semi, tetapi dia tidak mengira dia akan menyimpan dendam selama ini. Xiaosi, aku benar-benar membutuhkan bantuanmu. Zuan berkata dengan cemas. Qin Wanru hampir kehilangan kesadaran. Dia benar-benar lemas dalam pelukannya. Aku tidak membantumu. Ji Xiaosi melirik wanita di lengannya. Dia tidak bisa melihat siapa itu, karena wajah Qin Wanru terkubur di dadanya. Pria ini benar-benar berlari ke arahku sambil memegang wanita lain di tangannya. Anda telah berhasil mengendalikan Ji Xiaosi selama 33. 33. 33. Zuan tercengang ketika melihat poin Rage. Gadis ini biasanya cukup baik hati. Dia tidak mengharapkan dia untuk berperilaku seperti ini sama sekali. Xiaosi, insiden dengan 18 angin musim semi, benar-benar salahku. Anda dapat mengutup dan memukuli saya semua yang Anda inginkan nanti, tetapi saya benar-benar membutuhkan Anda untuk membantu saya menyelamatkan seseorang hari ini. Zuan benar-benar panik sekarang. Wajah Ji Xiaosi menjadi merah. Jika itu hanya tentang dia yang secara tidak sengaja menguji, 18 angin musim semi, dia tidak akan begitu marah. Hal utama yang menggerogotinya adalah kenyataan bahwa dia harus menelanjangi dan berendam di bak mandi, setelah itu Zuan melihatnya, dan bahkan menyentuhnya. Kesalahpahaman dengan Cu Huan Zhao setelah itu hanya menyerah buruk masalah. Dia selalu sangat murni. Kapan dia pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya? Itulah sebabnya dia memendam dendam ini selama ini, dan perasaannya selalu rumit setiap kali dia melihat Zuan. Dia ingin menolaknya, tetapi sisi baik dan lembutnya menyadari ada yang tidak beres dengan wanita di pelukannya. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika teriakan marah bergema di sekitar halaman. 18 angin musim semi. Beraninya kamu menggertak putriku. Petik 2. Anda telah berhasil mengendalikan Ji Deng Tu untuk 678 poin kemarahan. Ji Deng Tu datang mengaum. Dia tampak seperti akan mencabik-cabik Zuan. Zuan melompat kembali ketakutan. Sebelum dia sempat menjelaskan dirinya sendiri, Ji Xiaosi panik dan berkata, Ayah, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Bagaimana mungkin itu tidak seperti yang saya pikirkan. Aku baru saja mendengar kalian mengatakan, 18 angin musim semi. Beraninya bocah ini menggunakan obat kejam seperti itu padamu. Aku akan mengulitinya hidup-hidup. Ji Deng Tu jelas seorang ayah yang overprotektif yang menyayangi putrinya tanpa henti. Namun, terlepas dari semua usahanya, Mutiara yang telah dia pelihara dengan hati-hati selama bertahun-tahun ini telah diberikan kepada seekor babi. Obat ini membutuhkan 18 peluru untuk menghilangkan efeknya. Dia hampir meledak karena marah. Anda telah berhasil menjebak Ji Deng Tu selama 999. 999. 999. Wajah kecil Ji Xiaosi sepenuhnya merah. Dia ingin menjelaskan banyak hal, namun dia tidak tahu harus mulai dari mana atau bagaimana. Merasakan kemarahan Ji Deng Tu yang meroket, Zuan tahu bahwa dia akan dicabik-cabik jika dia tidak segera memperbaiki situasi. Dia berseru, Dokter Surgawiji, kamu salah paham. Kami tidak sedang membicarakan Xiaosi. Nyonya Chu yang telah menderita, 18 angin musim semi. Dia membalikkan Qin Wan Ru sambil mengatakan ini. Dia saat ini tidak sadarkan diri, dan kulitnya benar-benar merah. Suhu tubuhnya sangat tinggi, dan dia bahkan bisa merasakan panas melalui pakaiannya. Dia tidak tahu apakah itu karena efek obat, tetapi seluruh tubuhnya mengeluarkan aroma yang kaya. Baunya mirip dengan mawar, tetapi ada sesuatu yang berbeda darinya. Wan Ru, saat melihat wanita cantik dipelukan Zuan, mata Ji Deng Tu langsung berbinar. Tidak masalah, aku akan menyembuhkannya. Dia segera mengulurkan tangannya untuk mengambil Qin Wan Ru. Zuan buru-buru mundur selangkah. Dia memandang Ji Deng Tu membela diri. Saya khawatir saya tidak dapat menyusahkan tabib Surgawiji dengan masalah ini. Bagaimanapun, pria dan wanita sedikit berbeda. Saya akan membutuhkan bantuan Xiao Xi untuk ini. Apakah kamu bercanda? Apakah Anda pikir saya tidak tahu orang seperti apa Anda? Pria ini meminta saya untuk pakaian dalam Qin Wan Ru. Mengapa saya harus menyerahkan Qin Wan Ru kepada orang yang begitu vulgar? Itu seperti mengirim domba langsung ke sarang serigala. Ji Deng Tu tersenyum. Itu tidak akan berhasil. Itu tidak akan berhasil. Xiao Xi tidak tahu bagaimana menyembuhkan sesuatu seperti itu. Saya harus menjadi orang yang melakukannya. Petik 2. Zuan mencibir. Omong kosong. Bahkan saya dapat melakukan metode yang Anda pikirkan. Mengapa saya repot-repot datang jauh-jauh ke sini jika itu masalahnya? Keduanya saling melotot. Tidak ada pihak yang mau mundur. Ji Xiao Xi tidak bisa terus menonton ini. Dia berjalan mendekat dan berkata, Aku akan mencobanya. Dia secara alami baik hati. Ketika dia mengetahui jenis racun yang diderita Qin Wan Ru, dia langsung bersimpati padanya, karena dia sendiri juga mengalami hal yang sama. Zuan akhirnya santai ketika mengetahui bahwa dialah yang akan memberikan perawatan. Dia akan menyerahkan Qin Wan Ru ketika dia diingatkan akan sosoknya yang lembut. Dia memutuskan untuk membantunya membawa Qin Wan Ru ke dalam, takut dia tidak akan mampu menanggung berat badannya. Saat dia berjalan, Zuan berkata, Dia juga terluka parah. Dia mungkin kehilangan nyawanya kapan saja. Petik 2. Ji Deng Tu telah kehilangan senyum sembrononya. Dia berjalan dengan cemberut. Setelah melihat luka di punggungnya, dia berkata, Tin Ju yang menghancurkan hati. Hong Zhong memberontak. Ini benar-benar tidak terduga. Zuan terkejut. Orang ini sepertinya mengenal klan Ju dengan cukup baik. Ji Deng Tu mengeluarkan pil dan memberikannya kepada Qin Wan Ru. Obat ini untuk sementara dapat melindungi arteri di sekitar jantungnya. Kami akan mendetoksifikasi dia terlebih dahulu dan kemudian mengobati luka-lukanya. Pemberian obat lain hanya akan mengperburuk kondisinya. Kita harus bergerak cepat. Zuan terkejut ketika dia melihat betapa seriusnya ekspresinya. Apakah itu benar-benar buruk? Ini lebih buruk dari yang kamu bayangkan. Wajah Ji Deng Tu benar-benar mendung. Dia berkata kepada Ji Xiaosi, Xiaosi, racun yang dia derita bukanlah, 18 angin musim semi, melainkan, bulls krim. Gunakan metode detoksifikasi yang telah saya ajarkan sebelumnya. Gunakan pil yang menenangkan hati dengan ramuan bambu kekaisaran, air tanpa akar. Baiklah-baiklah, kalian harus tersesat. Ji Xiaosi meletakkan tangan di punggung mereka dan mendorong mereka masing-masing, mengejar mereka sebelum membanting pintu hingga tertutup. Ji Deng Tu telah berbalik dan baru saja akan mengatakan sesuatu. Pintu hampir menabrak hidungnya. Dia langsung menjadi kesal. Kenapa kamu begitu defensif? Bukankah ada pepatah yang mengatakan bahwa seorang gadis akan selalu bertingkah seperti seorang putri yang melekat pada ayahnya? Putriku sama sekali tidak seperti ini. Zuan memberinya tatapan aneh. Apakah orang ini benar-benar tidak memiliki kesadaran diri? Meskipun demikian, dia tidak bisa menahan perasaan kagum. Dia ingin memperingatkan Ji Xiaosi bahwa Kin Wan Ru tidak terkena, 18 angin musim semi, tetapi Ji Deng Tu langsung melihatnya. Bagaimanapun, dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya sebagai tabib surgawi. Ceritakan apa yang terjadi di klan Chu. Ji Deng Tu menariknya ke samping dan duduk di sepanjang tangga di luar. Zuan menceritakan semua yang telah terjadi. Chu Zong Tian, kamu tidak berguna. Ji Deng Tu berkata dengan marah. Kamu tidak bisa mengurus bisnismu di luar, dan kamu bahkan tidak bisa melindungi istrimu di dalam. Wan Ru benar-benar buta karena memilihmu saat itu. Kamu memiliki semacam hubungan dengan nyonya saat itu. Zuan menyelidiki. Ji Deng Tu berkata dengan angkuh, kami berdua jelas merupakan pasangan yang ideal. Tapi Chu Zong Tian itu menggunakan statusnya sebagai adipati untuk merampokku. Klan Kin juga memikirkan kepentingan mereka sendiri. Itu sebabnya kami sejoli dicabik-cabik, tanpa ada suara sama sekali. Zuan menatap kosong padanya. Bro, apakah Anda mendengarkan diri sendiri sekarang? Kamu gila. Kin Wan Ru selalu memiliki ekspresi jijik di wajahnya setiap kali dia menyebutkannya. Dia tidak pernah melihat jejak kasih sayang darinya ketika dia bertemu Ji Deng Tu. Pria ini mungkin hanya sim yang kesal yang dewinya telah dicuri oleh Chu Zong Tian. Ngomong-ngomong, Chu Tiseng terlihat sangat bodoh dan pengecut. Saya tidak berharap dia memiliki keterampilan seperti itu. Ji Deng Tu terdengar terkesan. Zuan penasaran. Keterampilan. Apakah Anda berbicara tentang pengambil alihan Chu Isted? Kamu menyebut itu keterampilan. Ji Deng Tu memandangnya seolah-olah dia adalah orang bodoh. Saya jelas berbicara tentang fakta bahwa dia mendapatkan Bull Scream. Selama bertahun-tahun saya habiskan di bumi ini, dan saya hanya menemukannya dalam jumlah kecil ketika saya masih kecil. Saya akhirnya menggunakannya untuk penelitian. Sai, anak-anak benar-benar melakukan hal bodoh. Kemudian, saya tidak dapat menemukan lagi tidak peduli seberapa keras saya mencoba. Heh, saya tidak berharap guru kedua Chu memilikinya. Saya harus mencuri sisanya darinya ketika saya mendapat kesempatan. Petik 2 Bab 372 Terlambat Zuan terdiam. Ini adalah tabib surgawi yang mulia, namun dia vulgar sampai-sampai, jika dia tidak mencari buku bertema dewasa, dia malah berburu afrodisiak. Bahkan dia merasa malu untuknya. Bocah sialan. Ekspresi macam apa itu? Jideng Tu memberinya tatapan mengancam ketika dia melihat ekspresinya. Namun, orang bijak memilih pertempurannya. Zuan segera tersenyum dan berkata, rasa hormat saya kepada Penatu Waji menyembur seperti arus sungai yang tiada henti. Itu seluas sungai Bright Moon itu sendiri, tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya. Petik 2 Jideng Tu mengelus dagunya dengan puas. Tidak buruk? Nak, tidak buruk. Anda memiliki prospek. Anda layak mendapatkan pendapat saya yang baik tentang Anda. Petik 2 Zuan mencibir ke dalam, tetapi dia masih bertanya, ngomong-ngomong, karena kamu berteman dengan nyonya, bisakah kamu membantunya menyingkirkan pengkhianat Hongzong dan Cu Tiseng? Anda bahkan dapat mengambil sisa, bulls krim, Cu Tiseng di sepanjang jalan. Kamu bodoh. Jideng Tu menangis dengan jijik. Menurutmu seberapa bodoh aku, ini adalah harapan saya yang kuat bahwa kedua orang ini mengacaukan kelan Cu. Akan lebih baik jika bahkan Cu Zong Tian selesai juga. Wanru tidak akan memiliki orang lain untuk diandalkan, dan akan lebih mudah untuk memanfaatkannya. Ahem? Ahem. Akan lebih mudah bagiku untuk merawatnya. Zuan tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Bro, Anda sangat masuk akal, bahkan saya tidak bisa berdebat dengan logika Anda. Jideng Tu memukul dahinya. Apa yang baru saja aku bicarakan? Benar, krim banteng. Sulit untuk mendapatkannya, tapi yang lebih sulit didapat adalah 18 angin musim semi. Nah, itu beberapa hal misterius dan berharga. Masih ada obat penawar untuk bulls krim, tetapi begitu Anda diracuni oleh 18 spring winds, benar-benar tidak ada cara lain untuk menghilangkannya kecuali seorang pria dan seorang wanita melakukannya 18 kali. Masih ada cara untuk membersihkan diri jika Anda hanya menelan sedikit. Saya telah mengajari Xiaosi cara menghadapinya, tetapi saya harap dia tidak pernah menemukannya. Tidak ada jalan keluar yang mudah jika kamu telah diracuni oleh 18 angin musim semi. Jideng Tu tampak cemas. Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Tidak heran Ji Xiaosi berhasil mendetoksifikasi dirinya sendiri. Ternyata ayahnya sudah mengajarinya caranya. Jideng Tu benar-benar luar biasa. Dia bahkan mampu membersihkan racun seperti itu. Namun, penampilannya yang mesum masih ada di benak Zuan. Dia jelas merupakan contoh utama dari bakat yang tidak dibatasi oleh moralitas. Jika Anda pernah mendengar sesuatu tentang obat ini, beritahu saya. Saya rela mengeluarkan banyak uang untuk membelinya, kata Jideng Tu, meski sebenarnya dia tidak terlalu berharap Zuan akan memiliki hal seperti ini. Dia tidak benar-benar mengandalkan Zuan untuk mendapatkannya. Itu hanya komentar begitu saja. Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia memang memiliki barang-barang itu pada dirinya. Namun, demi perdamaian dunia dan kesucian semua wanita di Bright Moon City, dia sama sekali tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan pria itu. Dia juga cukup terkejut bahwa Ji Xiaosi tidak menyebutkan insiden yang melibatkan 18 angin musim semi kepada ayahnya. Kurasa gadis itu terlalu malu untuk membicarakan hal seperti itu dengan ayahnya. Dia segera merasakan tubuhnya menegang ketika dia mengingat penampilan halus dan cantik Ji Xiaosi. Dia menggelengkan kepalanya. Kenapa dia seperti ini hari ini? Dia segera mengumpulkan pikirannya dan melanjutkan mengobrol dengan Ji Deng Tu. Waktu berlalu tanpa mereka sadari. Tiba-tiba terdengar suara berderit. Pintu terbuka, dan Ji Xiaosi berjalan keluar. Zuan segera berdiri dan meraih tangan Ji Xiaosi. Xiaosi, bagaimana dia? Bocah sialan, beraninya kamu menyentuh putriku di depanku. Ji Deng Tu sangat marah. Dia menyambar lengan Zuan dan memutarnya. Tepat ketika dia akan mengerahkan lebih banyak kekuatan, dia mendengar Ji Xiaosi berteriak ketakutan. Tunggu. Wajah Ji Deng Tu menjadi kaku. Putrinya benar-benar menghentikannya. Apakah bocah ini diam-diam mendekati Xiaosi di belakangku? Anda telah berhasil mengendalikan Ji Deng Tu untuk 1024 poin rage. Zuan merasa aneh bahwa Ji Deng Tu menjadi sangat marah. Namun tangan kecil Ji Xiaosi benar-benar nyaman. Dia benar-benar ingin menariknya kepelukannya dan menghancurkannya. Hah, mengapa saya memikirkan hal seperti itu? Pikiranku melayang kemana-mana ketika aku membawa Kin Wan Ru juga. Aku tidak biasanya seperti ini. Ji Xiaosi berbicara dalam pikirannya. Kamu juga diracuni. Naik apa? Zuan tercengang. Dia tidak segera menyadari apa yang terjadi. Wajah Ji Xiaosi agak merah. Tentu saja, itu adalah racun yang sama dengan yang diderita Nyonya Chu. Zuan benar-benar bingung. Ji Deng Tu juga menatap Zuan dengan aneh. Apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian berdua? Mengapa anda terpengaruh oleh obat yang sama? Zuan berkata, tidak mungkin, kan? Bagaimana itu mungkin? Ji Xiaosi menggelengkan kepalanya. Tidak salah lagi. Saya membantu mendetoksifikasi Nyonya Chu, jadi saya akrab dengan karakteristik obat ini. Petik 2. Ji Deng Tu menarik pergelangan tangannya untuk merasakan denyut nadinya. Ekspresinya juga menjadi aneh. Itu benar. Anda juga terpengaruh oleh Bull Scream ini. Ada beberapa darah kering di wajahmu. Darah Kin Wan Ru mungkin berceceran dan meresap melalui kulit dan sudut mulutmu. Begitulah cara anda menjadi diracuni juga. Petik 2. Ji Deng Tu pantas mendapatkan gelarnya sebagai tabib surgawi. Dia dengan cepat mengidentifikasi sumber masalahnya. Zuan tercengang. Kalau begitu, apa yang bisa dilakukan seorang pria jika dia diracuni? Keberuntungan yang sulit. Ji Deng Tu tertawa, agak geli melihat kesulitan Zuan. Zuan menatapnya, terdiam. Karena tabib surgawi tidak membantu, dia malah meraih tangan Ji Xiaosi. Xiaosi, bisakah kamu membantu mendetoksifikasiku? Saya akan menggunakan putri anda untuk membantu saya menyingkirkannya. Apa? Ji Xiaosi tercengang. Pikirannya menjadi kosong, dan untuk sesaat dia tidak dapat bereaksi. Zuan tidak bisa mengalihkan pandangannya dari penampilannya yang mengemaskan. Dia mulai menganggapnya semakin lucu. Bocah sialan. Ji Deng Tu meraung. Dia segera memisahkan mereka berdua, dan memasukkan pil ke mulut Zuan. Anda telah berhasil mengendalikan Ji Deng Tu untuk 666 poin kemarahan. Zuan batuk keras dan mencengkeram tenggorokannya. Apa yang kamu buat untukku makan? Ji Deng Tu mendengus. Aku memberimu pil penenang hati. Bagaimanapun, Anda hanya diracuni secara tidak langsung, jadi Anda tidak memiliki terlalu banyak obat di sistem Anda. Anda akan baik-baik saja setelah minum pil itu. Petik 2. Benar saja, perasaan sejuk dan menyegarkan mulai menyebar dalam dirinya. Kegelisahan yang dirasakannya perlahan meredah. Pil yang sangat nyaman. Saya akan membutuhkan lebih banyak dari mereka. Zuan juga tidak tahu mengapa, tetapi hal semacam ini sepertinya selalu terjadi di sekitarnya. Jika dia memiliki beberapa pil ini, dia tidak perlu berlari jauh-jauh ke Ji Isted setiap saat. Ji Deng Tu langsung menolaknya. Aku tidak memberimu apapun. Aku akan membayarmu untuk mereka. Wajah Zuan menjadi gelap. Cowok ini tidak hanya vulgar, tapi dia juga serakah. Hmm, kenapa aku merasa kepribadian kita mirip? Barang ini tidak untuk dijual. Itu untuk siaosiku untuk melindungi dirinya sendiri. Ji Deng Tu berkata dengan gusar. Orang ini benar-benar budak putrinya. Tapi saya kira itu akan dihitung sebagai salah satu dari beberapa poin bagusnya. Ji Xiaosi menjadi cemas. Berhentilah berdebat, kalian berdua. Hal terpenting yang harus dilakukan adalah menyelamatkan Nyong Nyacu sekarang. Meskipun kami telah membersihkan tubuhnya dari racun, kekuatan hidupnya sangat lemah. Dia bisa mati kapan saja. Zuan panik. Namun, Ji Deng Tu lebih cepat. Dia bergegas ke kamar dan mengukur denyut Nadi Kin Wan Ru. Kemudian, dia mengulurkan tangannya ke arah Zuan. Pil pengembalian jiwa. Saya tidak akan berhasil tepat waktu jika saya mulai meramunya sekarang. Petik 2. Zuan ingat bahwa dia telah membeli banyak obat dari tempat ini sebelumnya. Yang paling berharga dari semuanya adalah pil pengembalian jiwa. Dikatakan bahwa pil ini dapat menyeret siapapun yang menelannya kembali dari ambang kematian, selama satu nafas masih tersisa di dalamnya. Dia tidak berani ragu. Dia mengambil satu dan memberikannya kepada Kin Wan Ru. Jika satu tidak cukup, haruskah saya memberinya satu lagi? Ji Deng Tu menghentikannya. Satu sudah cukup. Efek obatnya sangat kuat. Memberinya lebih banyak akan menjadi bumerang dan memiliki efek sebaliknya. Setelah mengatakan ini, dia mengumpulkan konsentrasinya dan mulai mengobatinya menggunakan akupuntur. Zuan tidak berani mengganggu proses pengobatan. Dia menyaksikan dengan gugup dari samping. Ji Xiaosi turun tangan untuk membantu ayahnya. Tetesan keringat terlihat terbentuk di dahi Ji Deng Tu. Perlakuan ini jelas sangat melelahkan. Perawatan berkembang dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Tiba-tiba, kulit Ji Deng Tu berubah drastis. Ini buruk. Jika dia hanya menderita pukulan dari tinju penghancur hati, aku pasti bisa membawanya kembali. Namun, aliran darahnya dipercepat oleh Bull Scream yang memperkuat luka-lukanya. Mungkin sudah terlambat. Zuan merasakan darah mengalir deras ke kepalanya. Bukankah kamu seorang tabib surgawi yang berdarah? Mengapa Anda tidak bisa menyelamatkannya? Anda hanya membual tentang bagaimana pil jiwa kembali apapun itu dapat membawa seseorang kembali dari ambang kematian, selama mereka memiliki satu nafas tersisa di dalamnya. Nyonya Chu masih memiliki begitu banyak nafas tersisa di dalam dirinya. Apakah kamu mempermainkanku? Petik 2. Bab 373. Mengejar. Ekspresi Jideng Tu menjadi canggung. Pergantian peristiwa ini jelas membuatnya merasa malu juga. Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa pil pengembalian jiwa berguna dalam sebagian besar situasi. Namun, ada beberapa situasi di mana itu tidak berguna. Ini jelas salah satu dari sedikit situasi di mana itu tidak berhasil. Petik 2. Zuan tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Kurang ajar kau. Kembalikan uang saya. Dia baik dan benar-benar kesal. Kembalikan uangku kalau begitu. Anda menipu saya dengan begitu banyak uang untuk barang yang tidak dapat diandalkan seperti itu. Petik 2. Jideng Tu melompat mundur. Dia berkata membela diri. Saya tidak akan pernah mengembalikan uang Anda. Sama sekali tidak. Zuan meraih kerahnya dan meraung. Kalau begitu selamatkan nyawa nyonya Chu. Apakah kamu pikir aku tidak mau? Jideng Tu mendorongnya menjauh. Dia berjalan ke samping dan duduk. Menyalakan sebatang rokok. Asap mengepul ke atas. Menutupi wajahnya. Zuan ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tetapi Ji Xiaosi menangkapnya. Ah Su, jangan ganggu ayahku lagi. Dia juga menyalahkan dirinya sendiri untuk ini. Dia pasti mencoba memikirkan cara untuk menyelamatkannya sekarang. Xiaosi, apakah menurutmu ayahmu bisa memikirkan sesuatu? Zuan bertanya dengan tidak sabar. Ji Xiaosi menggelengkan kepalanya dan berkata pelan, ini akan sulit. Mengingat betapa buruknya keadaan nyonya Chu saat ini, fakta bahwa dia masih hidup sudah merupakan keajaiban. Zuan putus asa ketika mendengar ini. Dia berjalan ke dalam. Qin Wanru berbaring dengan tenang di tempat tidur. Matanya tertutup. Dan pipinya masih memiliki semburat kemerahan, sisa dari efek obat. Sosoknya masih memukau seperti sebelumnya, tetapi kulitnya masih pucat karena luka-lukanya. Zuan bingung. Jika sesuatu terjadi pada Qin Wanru, apa yang harus dia katakan pada Chuyang? Apa yang harus dia katakan pada Huan Zhao? Bahkan jika bukan demi mereka berdua, pendapatnya tentang Qin Wanru telah berubah setelah berada di dekatnya beberapa hari terakhir ini. Dia telah menyadari bahwa dia sama sekali tidak seperti yang dia pikirkan. Setelah bertarung berdampingan beberapa kali ini, persahabatan telah terjalin di antara mereka. Itu sebabnya dia tidak mau melihatnya mati, apapun yang terjadi. Ji Deng Tu tiba-tiba bangkit. Aku mau jalan-jalan, katanya, suaranya berat. Dia langsung pergi tanpa menunggu jawaban mereka. Dia bahkan tidak repot-repot untuk melihat ke belakang. Zuan kesal. Bagaimana mungkin ayahmu masih ingin jalan-jalan saat ini? Ayahku hanya pergi jalan-jalan ketika dia sangat tertekan, Ji Xiaosi menjelaskan. Dia suka berjalan-jalan di sekitar gunung naga tersembunyi, di luar kota. Di sana lebih damai, dan udaranya lebih bersih. Berjalan-jalan sering membantu menenangkannya. Zuan ingat bahwa gunung naga tersembunyi adalah rumah bagi segala macam binatang buas. Itu adalah tempat yang kebanyakan orang tidak akan pernah impikan untuk dikunjungi. Namun, orang ini memperlakukan tempat itu seperti semacam taman. Mata Ji Xiaosi tiba-tiba memerah. Sebelum hari ini, dia hanya akan berjalan-jalan pada peringatan kematian ibuku. Zuan tercengang. Ibumu sudah meninggal. Saya belum pernah mendengar Anda menyebutkan itu sebelumnya. Petik 2. Ji Xiaosi berkata, ibuku mengalami kesulitan melahirkanku, dan kemudian dia Maaf, seharusnya aku tidak membicarakan ini. Zuan terkejut. Bukankah Ji Deng Tu seorang tabib surgawi? Mengapa istrinya meninggal karena kelahiran yang sulit? Namun, dia tidak ingin mengorek lebih jauh, karena ini jelas merupakan topik yang menyusahkan bagi Ji Xiaosi. Tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa. Meskipun Ji Xiaosi mengatakan ini, ekspresinya masih sangat suram. Zuan merentangkan tangannya. Ibumu sudah pergi, dan sekarang ibu istriku akan segera meninggal. Kami benar-benar terikat bersama oleh penderitaan bersama. Mengapa kita tidak berpelukan untuk saling menghibur? Ji Xiaosi tertawa. Kau benar-benar sesuatu? Kau tahu itu. Kamu masih berperilaku tidak senonoh, bahkan dalam situasi seperti ini. Zuan tertawa. Kamu jelas salah paham tentang aku. Kapan aku pernah tidak senonoh? Ji Xiaosi tidak marah sama sekali, tapi malah terkikik. Terima kasih. Untuk apa kau berterima kasih padaku? Kata Zuan. Ji Xiaosi berkata dengan suara lembut, Aku tahu kamu mengatakan itu untuk membuatku merasa lebih baik. Aku tahu kamu juga sedang patah hati sekarang, tapi kamu malah menghiburku. Zuan menghela nafas. Xiaosi, kamu tidak hanya imut dan cantik, kamu juga sangat baik dan perhatian. Suami masa depan Anda benar-benar diberkati. Petik 2. Ji Xiaosi langsung memerah. Aku tidak akan menikahi siapapun. Dia berlari ke sisi Qin Wan Ru untuk merawatnya setelah dia mengatakan ini. Meskipun tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengobatinya, dia bisa membantu meringankan rasa sakitnya saat ini, dan memantau kondisinya. Jika kondisinya memburuk tiba-tiba, dia bisa segera memberikan obat untuk membuatnya tetap hidup sampai ayahnya kembali. Zuan tidak berani menaruh harapannya pada Ji Deng Tu. Bagaimanapun, Ji Xiaosi sudah mengatakan bahwa tidak ada banyak harapan. Dia perlu menemukan cara lain untuk menyelamatkannya sendiri. Namun, bahkan tabib surgawi Ji yang mulia tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang bisa dia lakukan? Tepat pada saat ini, ketukan keras datang dari luar. Asteris buk-buk, asteris. Asteris buk-buk-buk, asteris. Mengetuk bukanlah kata yang tepat, itu lebih seperti gedoran berat di pintu. Buka. Ji Xiaosi melompat ketakutan. Dia berlari keluar dan bertanya, Siapa itu? Ini sudah sangat larut. Harap tunggu sampai pagi jika Anda membutuhkan perawatan. Tidak ada yang mencari pengobatan. Kami sedang mencari seseorang. Suara kasar datang dari luar. Ji Xiaosi melihat melalui celah kecil di antara pintu, dan wajah kecilnya menjadi pucat. Dia berlari kembali untuk memberitahu Zuan. Ah Su, ada orang di luar. Saya pikir mereka dari kelancu, dan mereka di sini untuk menangkap Anda. Ekspresi Zuan menjadi khawatir. Dia berlari ke pintu untuk mengintip juga. Barisan penjaga berdiri di luar, dan yang memimpin tidak lain adalah Cuti Seng. Lingkaran hitam di sekitar matanya menjadi lebih gelap, dan ekspresinya benar-benar jelek. Melihat mangsanya menyelinap melalui jari-jarinya jelas membuatnya marah. Dia merindukan Dewi ini siang dan malam, namun dia kehilangan kesempatannya selamanya. Suasana hatinya benar-benar mengerikan. Hong Zong tidak jauh. Rambutnya tersisir rapi, seperti biasa. Namun, jika seseorang melihat dengan ama, tidak akan sulit untuk menyadari bahwa tangannya sedikit gemetar. Ini bukan karena takut, melainkan tanda kegugupan dan rasa bersalah. Bagaimana mereka bisa melacak mereka ke tempat ini begitu cepat? Tidak butuh waktu lama bagi Zuan untuk sampai pada jawabannya. Kin Wan Ru telah dibius dan terluka, jadi dia pasti membutuhkan perawatan. Hubungan dekatnya dengan Xiaosi bukanlah rahasia, jadi tidak terlalu mengada-ada bagi mereka untuk mencurigainya datang ke sini untuk meminta bantuan. Ini jelas mengapa mereka segera memimpin orang-orang mereka ke sini. Hong Zong mungkin datang secara pribadi karena keraguannya terhadap Jideng Tu. Hong Zong adalah ahli nomor dua setelah Cu Zong Tian di perkebunan Cu. Tentu saja, sekarang kultivasi Cu Cu yang telah melonjak, dia mungkin bisa menantangnya untuk posisi ini. Kamu harus mengekspos skema keduanya di depan semua orang, saran Ji Xiaosi. Ada begitu banyak penjaga di luar. Tidak mungkin mereka semua bisa menjadi kaki tangan mereka, kan? Zuan menggelengkan kepalanya. Xiaosi, kamu terlalu polos. Anda tidak tahu betapa jahatnya orang-orang ini. Jika mereka berani membawa orang-orang ini untuk memburu saya, mereka pasti memiliki keyakinan penuh bahwa mereka dapat mengendalikan orang-orang ini. Selain itu, Nyonya Cu tidak sadarkan diri sekarang. Tanpa kesaksiannya, saya khawatir keduanya tidak akan mengakui apapun, tidak peduli apa yang saya katakan. Petik 2. Lalu apa yang kita lakukan? Kamu harus membawa Nyonya Cu bersamamu dan mencari tempat untuk bersembunyi. Ji Xiaosi berkata dengan mendesak. Zuan mengangguk. Dia berlari dan mengambil Kin Wan Ru. Namun, dia segera mengalami masalah. Di mana aku bahkan bersembunyi. Ji Xiaosi juga bingung. Namun, hentakan di luar semakin keras, dan terdengar seperti orang-orang di luar bisa menerobos masuk kapan saja. Dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dia menunjuk dan berkata, sembunyikan di tempat tidurku. Zuan tercengang. Dia tidak tahu mengapa dia menyarankan ini, tetapi situasinya jelas mengerikan. Dan kakinya tanpa sadar membawanya ke arah itu. Dia membawa Kin Wan Ru ke kamar. Dengan suara keras, pintu di luar halaman dihancurkan. Apa yang kalian semua lakukan? Mengapa tidak ada yang datang ke pintu bahkan setelah kita mengetuk begitu lama? Salah satu penjaga memberi Ji Xiaosi tatapan ganas. Ji Xiaosi tanpa sadar mundur selangkah ketakutan. Namun, Zuan dan Nyonya Cu membutuhkan perlindungannya sekarang. Dia melangkah maju lagi dan menjulurkan dadanya. Bagaimana Anda bisa menyebut itu ketukan? Saya pikir Anda semua adalah bandit yang mencoba merampok kami di tengah malam. Petik 2 Meskipun dia berusaha terdengar sekeras mungkin, penampilannya yang cantik dan suaranya yang lembut bahkan tidak menunjukkan sedikitpun intimidasi. Saat itu, Cu Tiseng melangkah maju. Nona Ji, mohon maafkan perilaku kami. Kami sedang mencari pengkhianat kasar dari klan Cu kami. Petik 2 Bab 374, Obat Potensial Ji Xiaosi marah dengan cara mereka menggambarkan Zuan. Namun, ini bukan waktunya untuk membiarkan emosinya memengaruhi keputusannya. Dia tidak mencaci maki mereka, tetapi sebaliknya berkata, Jika Anda mencari pengkhianat dari klan Cu Anda, apa yang Anda lakukan di sini di Ji Isted kami? Cu Tiseng merasa napasnya tercekat di tenggorokan. Dia sejenak kehilangan kata-kata. Gadis kecil ini sangat masuk akal. Tidak ada cara baginya untuk membantah logika ini sama sekali. Namun, ia mengelola bisnis besar-besaran, dan terbiasa berurusan dengan segala macam rubah tua. Dia cepat beradaptasi dengan situasi. Ada sesuatu yang mungkin tidak kamu sadari. Pengkhianat dari klan kami adalah Zuan. Dia sangat tercelah sehingga dia bahkan membius nyonyacu. Untungnya, seseorang memperhatikan tindakannya. Dia melarikan diri dengan panik, tetapi dia menderita luka parah dalam prosesnya. Kami menduga dia mungkin datang ke sini mencarimu, karena kalian berdua adalah sesama siswa. Zuan benar-benar terpana. Dia cukup penasaran dengan alasan apa yang akan digunakan orang-orang ini untuk menangkapnya, tetapi hal terakhir yang dia harapkan adalah fitnah yang begitu berbisa. Lagi pula, berita skandal menyebar dengan cepat. Seluruh kota akan segera menyadari masalah ini. Ketika berita menyebar dan kebenaran semakin terdistorsi, segalanya mungkin mulai terdengar lebih buruk. Begitu itu terjadi, bahkan jika Kin Wan Ru pulih dan mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang, beberapa orang mungkin masih mencurigainya karena melindungi pesinanya. Mereka akan berhasil membunuh dua burung dengan satu batu. Ini benar-benar taktik yang kejam. Ji Siao Si kagum pada bagaimana Cuti Seng telah memutar balikkan kebenaran. Mereka jelas-jelas yang telah melakukan itu pada Kin Wan Ru, namun entah bagaimana mereka berhasil mengalihkan semua kesalahan ke Zuan. Dia tidak datang ke sini. Kalian bisa mencari di tempat lain. Setelah dia mengatakan ini, dia pindah untuk menutup pintu. Cuti Seng meraih pintu. Ekspresi Ji Siao Si menjadi dingin. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Cuti Seng sedikit ragu. Dia curiga Zuan ada di dalam, tetapi dia juga tidak ingin terlalu menyinggung Ji Siao Si. Semua orang di Bright Moon City tahu bahwa Ji Siao Si adalah putri berharga Jideng Tu. Tidak ada seorang pun di dunia pertempuran dan kekerasan ini yang ingin menyinggung dokter hebat ini. Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah mereka mungkin membutuhkan jasanya suatu hari nanti. Selain itu, rumor mengatakan bahwa Tabib Surgawi Ji memiliki tingkat kultifasi yang mendalam sendiri. Saat dia mempertimbangkan pilihannya, Hong Song angkat bicara. Nona Ji, mengapa ayahmu belum keluar? Ji Siao Si menjawab, Ayahku pergi jalan-jalan keluar kota, tapi dia akan segera kembali. Zuan bersembunyi di kamar Ji Siao Si. Dia telah memfokuskan indera pendengarannya, dan mendengarkan semua yang terjadi di luar. Ketika dia mendengar pengakuan Ji Siao Si, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bisakah gadis ini tidak jujur sepanjang waktu? Anda bisa saja mengatakan bahwa ayah Anda sedang meracik pil, atau minum, atau bahkan membaca beberapa film porno. Mengapa Anda harus mengatakan yang sebenarnya kepada mereka? Benar saja, Hong Song dan Cu Tiseng keduanya menghela nafas lega ketika mereka mendengar bahwa Ji Deng Tu tidak ada di kota. Semua orang tahu bahwa Ji Deng Tu akan melakukan perjalanan untuk memetik herbal dari waktu ke waktu. Perjalanan ini akan sering berlangsung seminggu sampai sebulan. Cu Tiseng tertawa dan berkata, Nona Ji, saya tahu bahwa Anda baik hati, dan Anda biasanya akrab dengan Zuan. Namun, Anda benar-benar tidak boleh membiarkan dia menipu Anda. Anda tidak tahu betapa kejinya dia. Cukup, semua warna terkuras dari wajah Ji Siao Si. Saya dapat memutuskan sendiri bagaimana perasaan saya terhadap orang-orang di sekitar saya. Saya tidak membutuhkan orang lain untuk mengajari saya. Mendengar ini, Cu Tiseng semakin yakin bahwa Zuan bersembunyi di dalam. Dia melihat penjaga di sekelilingnya. Orang-orang itu membalas tatapannya, lalu mulai berbaris masuk. Sosok Ji Siao Si kecil dan halus, bagaimana dia bisa menghentikan penjaga yang menakutkan ini. Dia dengan cepat kewalahan. Ji Siao Si cemas, dan lebih dari sedikit marah. Apa yang sedang kamu lakukan? Kalian membangunkan saya ketika saya sedang tidur, dan sekarang Anda menerobos masuk ke properti orang lain. Kapan Bright Moon City menjadi tempat tanpa hukum? Ayahku tidak akan membiarkan kalian pergi. Ketika mereka mendengar dia mencambuk nama ayahnya untuk mengancam mereka, mereka menjadi khawatir. Lagi pula, Ji Deng Tu tidak hanya pandai mengobati penyakit, dia juga ahli dalam penggunaan racun. Bahkan Cu Tiseng menjadi waspada. Hong Zong mendengus. Cu Tiseng selalu terlalu berhati-hati, dan tidak punya nyali untuk mengurus sesuatu yang penting. Dia memutuskan untuk memimpin. Nona Ji masih naif, dan mudah tertipu oleh orang lain. Zuan tidak hanya menyerang Nyonya Cu, dia juga membunuh banyak pelayan kita. Tindakannya benar-benar kejam dan berbahaya. Nona Ji sendirian sekarang, jika orang itu bersembunyi di sekitar sini, Anda mungkin berada dalam bahaya yang mengerikan. Tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan tiba-tiba menyerang Anda juga. Saya percaya bahwa Tabib Surgawi Ji pasti akan menyetujui pencarian kami, untuk memastikan keselamatan Anda. Cu Tiseng terkesan, kerubah tua ini benar-benar licik. Sekarang, bahkan jika Ji Deng Tu mengetahui hal ini, dia tidak akan mengeluh. Dia bahkan mungkin berterima kasih kepada mereka. Ji Xiao Si panik, saya sedang berbaring di tempat tidur saya sekarang, dan tidak ada yang datang untuk menyakiti saya. Sebaliknya, kalianlah yang datang untuk menimbulkan masalah. Petik 2 Hong Zong tersenyum. Sepertinya berbohong bukanlah salah satu kekuatanmu, Nona Ji. Pakaian Anda semua rapi dan rapi, dan rambut Anda tidak berantakan sama sekali. Anda tidak terlihat seperti seseorang yang baru saja bangun dari tempat tidur. Namun, kata-katamu membuatku memikirkan sesuatu. Mungkin seseorang bersembunyi tepat di dalam kamar Anda. Wajar bagi kita untuk menjaga keselamatan putri terhormat Tabib Surgawiji. Petik 2 Setelah mengatakan ini, dia menjentikan pandangannya ke arah kamarnya. Para penjaga yang menemaninya berlari menuju kamarnya. Ini adalah penjaga klan besar, jadi mereka akrab dengan tata letak umum tempat tinggal. Mereka segera mengenali kamar mana yang menjadi milik tuan rumah, dan mana milik wanita muda itu. Ji Xiao Si melompat ke arah pintu masuk. Dia merentangkan tangannya seperti ayam pelindung. Ini kamar saya. Anda bisa masuk melalui mayat saya. Petik 2 Dia diam-diam memeriksa stok racunnya sambil mengatakan ini, dan mulai menyusun rencana untuk menggunakannya untuk menangani semua orang ini. Saat dia melakukan ini, Hong Zhong menjentikkan jarinya. Helayan udara menghantam tubuhnya. Tubuh Ji Xiao Si bergetar, dan dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak lagi. Setelah dia melakukan ini, Hong Zhong berbicara. Reaksi Lady Ji tidak wajar. Saya percaya bahwa Anda telah diancam oleh buronan ini, dan tidak dapat mengatakan yang sebenarnya. Ini memberi kami lebih banyak alasan untuk membantu Anda. Yang lain bersamanya sepenuhnya yakin dengan ini. Mereka berjalan ke depan untuk mendorong pintu. Air mata hampir keluar dari mata Ji Xiao Si. Namun, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan sekarang. Di dalam ruangan, Zhuang seperti macan tutul, siap menerkam. Dia siap untuk melompat keluar dan melawan mereka semua sampai mati. Tiba-tiba, teriakan menyedihkan datang dari luar. Satu demi satu, sosok samar terbang ke udara. Sosok tinggi dan ramping muncul di depan pintu masuk, rambutnya diikat dengan jepit rambut. Lehernya panjang dan adil, yang memberinya suasana yang mulia dan elegan. Namun, fitur yang paling menarik perhatiannya adalah kakinya yang sangat panjang, dibalut stoking hitam, cantik dan proporsional. Stoking bersinar dengan kilau yang mempesona. Namun, tidak ada yang berani memelototi mereka sekarang. Meskipun mereka cantik, mereka juga sangat mematikan. Para penjaga di belakangnya dengan mudah terlempar ke udara oleh kaki-kaki ini. Penjaga klancu semuanya adalah prajurit elit, dan orang-orang yang dipanggil untuk operasi ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Namun, tidak ada dari mereka yang bisa melawan keganasan sepasang kaki ini. Bibi kecil, Ji Xiao Si segera sangat gembira ketika dia melihatnya. Chu Tiseng dan Hong Song merasakan darah mengalir dari wajah mereka. Kepala sekolah. Kepala sekolah Jiang. Jiang Luofu langsung membuka segel pada titik akupuntur Ji Xiao Si. Dia dengan dingin menyapu matanya ke arah para pelanggar. Apa yang memberi kalian semua keberanian untuk menggertak Xiao Si ku? Chu Tiseng dengan panik meluncurkan penjelasan. Kami mengejar Xuan. Dia menceritakan kembali secara kasar apa yang dikatakan Hong Song sebelumnya. Jiang Luofu memotongnya dengan tidak sabar. Kapan Klan Ji pernah memintamu untuk ikut campur dalam urusannya? Saya tidak peduli tentang apa yang terjadi di dalam Klan Chu Anda, tapi saya tidak akan mentolerir perilaku keterlaluan Anda di dalam Ji Istet. Enyah. Aura yang kuat keluar darinya begitu dia selesai berbicara. Semua orang dari Klan Chu mengalahkan mundur tergesa-gesa. Bahkan Hong Song dan Chu Tiseng tidak bisa menahan tekanan, dan mundur dari halaman dengan waspada. Jiang Luofu mendengus. Dengan lambayan lengan bajunya, pintu masuk utama terbanting menutup. Dia mendorong pintu bagian dalam dan berjalan ke dalam tanpa melihat keluar. Zhu An mengepalkan tinjunya. Terima kasih, kepala sekolah. Jiang Luofu mengerutkan kening. Kenapa kamu ada di tempat tidur Xiaosi? Apakah Anda mencoba memulai skandal? Lepaskan sekarang juga. Zhu An tertawa canggung. Dia melompat turun dengan tergesa-gesa. Wajah Ji Xiaosi semerah apel. Jiang Luofu duduk dan memeriksa kondisi Kin Wan Ru. Zhu An dengan cepat memulangi diagnosis Ji Deng Tu. Setelah sedikit ragu, Jiang Luofu berkata, saya sebenarnya tahu cara lain. Bab 375, situasi menang-menang. Zhu An sangat gembira. Dia meraih lengannya dan bertanya, ada apa? Ji Xiaosi juga penasaran. Lagi pula, bibinya tidak memiliki banyak pengetahuan medis, dan baik dia maupun ayahnya tidak bisa berbuat apa-apa tentang kondisi Kin Wan Ru. Metode seperti apa yang akan dia usulkan? Jiang Luofu menatap tangan Zhu An dengan dingin. Zhu An melepaskannya dengan rasa bersalah. Maaf-maaf, aku hanya cemas. Jiang Luofu melanjutkan, sayangnya, tidak ada gunanya bahkan jika saya menjelaskan metode ini kepada Anda. Bagaimana mungkin tidak ada gunanya? Tolong beritahu kami. Mungkin kita bisa memikirkan solusi jika kita bekerja sama. Ji Xiaosi menangis panik. Dia selalu sangat tertarik pada obat-obatan, jadi dia sangat ingin mempelajari metode pengobatan baru. Dia juga secara alami baik hati, dan sangat berharap untuk kesembuhan Kin Wan Ru. Jiang Luofu ragu-ragu, tetapi pada akhirnya dia masih berkata, saya membaca catatan kuno yang menyatakan bahwa mereka yang memiliki bakat transcendent yang juga telah mengembangkan sutra asal primordial, memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang lain. Kemampuan Transcendent, Ji Xiaosi tercengang, tidak pernah ada orang dengan bakat transcendent dalam ratusan tahun. Sangat jarang sehingga semua orang mulai percaya bahwa bakat transcendent hanyalah legenda. Sutra asal primordial, ini bahkan lebih tidak pernah terdengar. Tidak heran bibinya merasa bahwa tidak ada gunanya baginya untuk mengatakan apapun. Jiang Luofu menatap Zuan lama. Dia tahu bahwa Zuan memiliki bakat transcendent, tetapi dia bahkan belum pernah mendengar tentang sutra asal primordial ini sebelumnya. Itulah mengapa informasi ini tidak berguna. Hanya Zuan yang memasang ekspresi aneh. Dia memiliki esensi darah transcendent, dan dia telah berkultivasi di sutra asal primordial juga. Dia bahkan tahu metode pengobatannya. Tapi bagaimana dia bisa menyelamatkannya? Metode yang dia gunakan untuk menyelamatkan Cucu Yan. Bagaimana dia bisa menggunakannya pada Qin Wan Ru juga? Meskipun dunia ini lebih liberal daripada Cina kuno di dunia sebelumnya, masih ada batasan untuk apa yang akan diterima. Mereka menginjak garis moralitas sekarang. Terlepas dari dunia manapun dan zaman apapun itu, tindakan seperti itu adalah hal yang sangat tabu. Dia mungkin menyesali ini selama sisa hidupnya. Zuan diliputi konflik internal. Dia akan menjadi monster jika dia tidak menyelamatkan seseorang meskipun dia memiliki sarana untuk melakukannya. Namun, jika dia menyelamatkannya, dia akan lebih buruk dari monster. Jika Qin Wan Ru adalah wanita lain, Zuan akan langsung masuk, terikat tugas. Qin Wan Ru adalah satu-satunya orang yang tidak bisa melakukan ini dengannya. Kalian semua tidak perlu mengkhawatirkanku lagi. Saya sudah tahu bahwa saya ditakdirkan. Suara lemah Qin Wan Ru menembus kesunyian. Dia berjuang untuk posisi duduk. Zuan dengan cepat bergerak untuk mendukungnya. Qin Wan Ru memberinya tatapan bersyukur. Mengumpulkan kekuatannya, dia berkata, saya tidak memiliki banyak penyesalan, tetapi saya khawatir tentang Huan Zhao, karena dia masih dicuistet, dan zongtian saya juga dikurung. Ah Zhu, bisakah kamu berjanji padaku? Petik 2. Rasa sakit yang luar biasa menusuk hati Zuan. Dia segera memotongnya. Ini belum waktunya untuk kata-kata terakhir. Dia segera berbalik dan berkata kepada Jiang Luoku dan Ji Xiaosi, saya memiliki beberapa hal yang perlu saya katakan kepadanya secara pribadi. Bisakah kalian memberi kami sedikit waktu sendirian? Kedua wanita itu jelas tidak akan pernah menolaknya dalam situasi seperti ini. Mereka menganggup dan meninggalkan ruangan. Zuan tiba-tiba memanggil Jiang Luoku. Kepala sekolah, tolong jangan dengarkan percakapan kita. Kultifasinya terlalu tinggi. Dia bisa dengan mudah mendengarkan apa yang akan mereka diskusikan di dalam ruangan. Jiang Luoku menempelkan bibirnya sebentar. Jangan khawatir, aku tidak tertarik dengan percakapanmu. Anda telah berhasil mengendalikan Jiang Luoku untuk 111 poin kemarahan. Qin Wanru menatap Zuan dengan bingung. Apa yang ingin kau katakan padaku? Zuan dengan cepat menutup pintu, lalu mendekat ke telinga Qin Wanru. Merasa tidak nyaman dengan kedekatannya dengannya, Qin Wanru tanpa sadar pindah. Zuan dengan cepat berkata, aku akan memberitahumu sesuatu yang sangat penting. Tidak ada orang lain yang tahu tentang ini. Qin Wanru berhenti bergerak ketika dia mendengar ini. Namun, matanya masih bersinar dengan kebingungan. Setelah sedikit ragu, dia berkata, apakah Anda mendengar kepala sekolah Jiang menjelaskan kemungkinan metode pengobatan? Qin Wanru mengangguk, bukankah itu membutuhkan seseorang dengan bakat transcendent dan sutra asal primordial? Kedua hal ini hanya ditemukan dalam legenda, jadi tidak perlu membuang waktu untuk memikirkannya. Sebenarnya, Zuan berhenti sejenak, aku memiliki kedua hal ini. Apa? Qin Wanru sangat terkejut. Dia bahkan tidak tahu apa itu, sutra asal primordial, jadi dia tidak terlalu terkejut dengan itu. Namun, pengetahuannya tentang bakat transcendent tidak bisa lebih jelas. Itu adalah sesuatu yang langsung dari legenda. Bakat cucuyan telah membuatnya diakui secara publik sebagai seorang jenius. Dengan bakatnya, dia mampu mencapai tingkat kultivasi yang begitu tinggi di usia yang begitu muda, yang mendapat pujian tanpa akhir dari semua orang yang melihatnya. Dia tidak bisa membayangkan kemungkinan seseorang dengan tingkat bakat yang lebih tinggi. Jangan khawatir tentang hal lain sekarang, kata Zuan buru-buru. Meskipun aku punya cara untuk menyelamatkanmu, metode ini sangat memalukan. Anda harus menjadi orang yang memilih apakah Anda ingin diperlakukan atau tidak. Petik 2. Qin Wanru bingung. Tentu saja aku ingin kamu menyelamatkanku. Mengapa saya tidak menginginkan itu? Pengkhianatan Cu Tiseng dan Hong Zong telah menyalakan api besar di dalam dirinya. Setelah dia pulih, sudah waktunya untuk membalas dendam. Jika dia mati, itu hanya akan memudahkan kursi kekuasaan di klan Cu untuk bergeser. Huan Zhao kemungkinan besar akan menemui akhir yang menyedihkan, dan suaminya sendiri pasti tidak bisa diselamatkan. Sebelumnya, dia berpikir bahwa dia pasti sudah mati. Dia bahkan mulai mengucapkan kata-kata terakhirnya sebelumnya. Bagaimana dia bisa menyerah sekarang, ketika ada harapan? Melihat ekspresinya yang tidak pasti, Qin Wanru berkata, Jangan khawatir, saya akan bekerja sama dengan Anda tidak peduli seberapa keras atau menyakitkan itu. Saya akan puas bahkan jika Anda hanya bisa membuat saya tetap hidup cukup lama untuk melihat klan Cu stabil kembali. Konflik di dalam Zuan terlihat jelas. Ngenya, saya mendorong Anda untuk tidak setuju terlalu cepat. Tolong izinkan saya menjelaskan apa yang dibutuhkan perawatan terlebih dahulu. Dia memberikan penjelasan singkat tentang bagaimana sutra asal primordial dan esensi darah Transcendent digunakan dalam pengobatan. Dia bahkan memberitahunya tentang pengalamannya dengan cucu yang di ruang bawah tanah. Qin Wanru bingung pada awalnya, yang perlahan berubah menjadi shock. Pada akhir penjelasannya, wajahnya benar-benar merah. Cukup, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Saya sama sekali tidak akan setuju dengan metode ini. Petik 2. Ketika dia memikirkan dia dan Zuan. Dia menggigil. Diselamatkan dengan cara itu akan menjadi nasib yang lebih buruk daripada kematian. Zuan tersenyum pahit. Sudah ku bilang akan jadi seperti ini. Metode ini terlalu memalukan, bukan. Petik 2. Reaksinya benar-benar diharapkan. Dia menghela nafas. Sepertinya kita hanya bisa menerima takdir. Qin Wanru akhirnya mengerti mengapa ekspresinya begitu bertentangan selama ini. Dia tidak berpikir bahwa dia sengaja menipu dia, karena putrinya juga menceritakan sedikit tentang apa yang terjadi di ruang bawah tanah. Namun, tidak mungkin dia bisa menyetujui cara perawatan seperti itu. Bagaimana mereka berdua bisa saling memandang setelah itu? Bagaimana dia bisa menghadapi Cu Yan? Bagaimana dia bisa menghadapi Cu Zong Tian? Bagaimana dia bisa menghadapi seluruh dunia? Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Dia ingat obat yang disebutkan Cu Tiseng saat dia mengancam akan mempermalukannya. Obat itu bisa membuatnya melupakan segalanya dalam beberapa jam. Jika mereka berdua menemukan kamar kosong, dan keduanya meminum obat ini, tak satu pun dari mereka akan mengingatnya setelah itu. Bukankah itu akan menjadi situasi yang saling menguntungkan? Jantungnya mulai berdebar begitu pikiran ini memasuki pikirannya. Dia segera mencekik pikiran itu. Apakah dia sudah gila? Bagaimana dia bisa benar-benar mempertimbangkan hal seperti itu? Dia dengan cepat mengumpulkan pikirannya dan berkata kepada Zhu An, Ah Zhu, aku tidak menyangka kamu benar-benar memiliki bakat yang luar biasa, apalagi teknik ajaib seperti itu. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Anda sama sekali bukan orang yang tidak berguna. Itulah sebabnya, setelah saya mati, Anda harus berjanji kepada saya bahwa Anda akan melindungi Huan Zhao, dan menyelamatkan ayah mertua Anda. Zong Tian selalu memperlakukanmu dengan baik, jadi kamu tidak bisa mengecewakannya. Ketika dia mendengarnya menekankan kata-kata, ayah mertua, dia tahu bahwa dia diam-diam memperingatkannya. Dia menghela nafas dan berkata, jangan khawatir, nyonya. Aku akan melakukan semua hal itu, bahkan jika kamu tidak menyuruhku. Senyum tenang akhirnya muncul di wajah Qin Wan Ru. Sepertinya aku tidak punya hal lain untuk dikhawatirkan, kalau begitu. Suaranya menjadi lebih lembut dan lebih lembut. Dan tangannya juga secara bertahap meluncur pergi. Zhu An langsung panik. Xiao Xi, Xiao Xi, cepat datang, tolong. Jiang Luofu dan Ji Xiao Xi bergegas masuk ketika mereka mendengar kepanikan dalam suaranya. Melihat kondisi Qin Wan Ru, Ji Xiao Xi dengan cepat memberinya pil, dan mulai mengobatinya dengan akupuntur. Jiang Luofu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Zhu An. Apakah kamu mengatakan sesuatu untuk memprovokasi dia? Tidak ada alasan mengapa kondisinya tiba-tiba memburuk begitu cepat. Zhu An tidak berdebat dengannya. Dia hanya duduk di sisi tempat tidur, dan mulai memeras otaknya untuk mencari cara lain untuk menyelamatkan Qin Wan Ru. Dia menolak satu demi satu ide. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Karena tidak ada metode di dunia ini yang akan berhasil, dia akan menggunakan keyboardnya sebagai gantinya. Jika saya dapat mengambil sesuatu yang baik. Tunggu, aku bahkan tidak butuh sesuatu yang baru. Item itu akan lebih dari cukup. Bab 376, Kesalahpahaman Yang Memalukan Zhu An melompat tiba-tiba dan berlari keluar. Jiang Luofu tercengang. Apa yang sedang kamu lakukan? Zhu An melambaikan tangan untuk menghentikannya mengikuti. Jangan datang ke sini, aku harus sendiri sekarang. Zhu An sepertinya hampir gila. Jiang Luofu bertanya-tanya apakah dia mungkin berbicara sedikit terlalu keras sebelumnya. Sebersit penyesalan menyeruak di hatinya. Zhu An berlari ke halaman dan mengambil seember air. Dia menemukan baskom dan membasuh wajahnya sepuluh kali. Dia memanjatkan doa yang sungguh-sungguh dan tak henti-hentinya kepada semua dewa yang dia kenal. Akhirnya, saatnya untuk menarik lotere. Dia memiliki total 51.915 poin kemarahan sekarang. Itu memberinya 519 peluang. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya kemasan dari sistem keyboard. Jumlah total poin kemarahan yang terakumulasi telah mencapai ambang batas yang diperlukan. Sistem penghargaan ditingkatkan. 100 undian lotere sekarang dapat digabungkan bersama dalam satu undian multi. Jika Anda memiliki lebih dari 100 peluang, setiap undian akan menjadi multi undian, dan Anda akan menerima semua hadiah secara instan. Jika Anda memiliki kurang dari 100 peluang, maka setiap undian akan tetap menjadi undian tunggal. Harap diperhatikan, jenis undian tidak mempengaruhi tingkat drop keseluruhan. Zuan membaca pemberitahuan itu dengan cermat dan berhasil mendapatkan gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Peningkatan ini hanya membantunya menghemat sedikit waktu. Memainkan lotere satu kali imbang cukup merepotkan, terutama ketika dia telah mengumpulkan sejumlah besar poin kemarahan. Semakin banyak poin yang dia kumpulkan, semakin banyak kali dia harus menggambar. Pada titik tertentu, mungkin butuh selamanya. Fungsi multi draw ini adalah hal yang baik selama itu tidak mempengaruhi drop rate. Dengan gugup, dia mulai menggambar lotere. Dengan upaya pertama, ia menemukan bahwa keseimbangan poin ragenya segera turun 10 ribu poin. Sebagian besar informasi mulai bergulir ke atas layar. Kelopak matanya berkedut. Terlalu banyak, terima kasih sudah bermain, pesan sesuai keinginannya. Dia menggambar total sembilan buah key dari multi undian ini. Sepertinya keberuntungannya bukan sesuatu yang istimewa kali ini. Dia menekan tombol untuk menggambar lagi. Cahaya berkedip-kedip di keyboard, dan dia dihadapkan dengan dinding lain dari teks bergulir. Kali ini, tangkapannya adalah 16 buah key. Ini adalah tingkat yang jauh lebih baik daripada yang pertama kali. Namun, dia tidak merasa begitu bahagia. Ini bukan yang dia butuhkan saat ini. Dia menekan tombol untuk menggambar lagi. 10 ribu poin lainnya menghilang. Dia mendapatkan 12 buah key lagi. Zuan mulai panik. Pada levelnya saat ini, setiap formasinya membutuhkan jumlah buah key yang gila untuk diisi. Selusin lebih atau selusin lebih sedikit buah key tidak ada bedanya. Dia mencoba menyelamatkan seseorang. Dia harus mendapatkan barang itu. Dia baru saja akan melakukan multi-draw keempatnya ketika sebuah pikiran muncul di benaknya. Dia berlari untuk mencuci wajahnya lagi, dan kemudian berkonsentrasi pada undian. Kali ini, dia mendapat 11 buah key dan sebotol merah. Ya ya. Zuan berteriak kegirangan. Mencuci wajahmu berhasil. Aku benar-benar mendapatkannya. Botol merah ini jelas, Fight in Brother Spring. Ini sama dengan ramuan pemulihan di video game. Tidak peduli seberapa buruk kondisimu, yang harus kamu lakukan hanyalah mengambil satu ramuan dan kamu baik untuk melakukannya lagi. Dia sedang tidak mood untuk melanjutkan menggambar. Dia langsung berlari kembali ke dalam. Ji Xiaosi saat ini sedang memeriksa luka Qin Wan Ru. Ketika dia melihat Zuan tiba-tiba menerobos masuk, dia buru-buru menutupi tubuh Qin Wan Ru dengan pakaiannya lagi. Kakak Su, mengapa kamu tidak mengumumkan bahwa kamu akan masuk lebih dulu? Dia mengeluh. Dia memperhatikan bahwa dia memanggilnya dengan cara yang biasa. Jelas, dia sudah melupakan dendamnya terhadapnya, dan telah memaafkannya. Dia menjadi lebih bahagia. Hahaha, saya telah menemukan cara untuk menyembuhkan Nyonya Chu. Apa? Ji Xiaosi baru saja berhasil membawa Qin Wan Ru kembali dari gerbang neraka, dan itu adalah prestasi yang sangat sulit. Sebenarnya, dia tidak membawanya kembali. Qin Wan Ru masih berlama-lama di perbatasan menuju alam baka. Bagaimana mungkin Ji Xiaosi tidak terkejut dengan pernyataan tiba-tiba Zuan bahwa dia punya cara untuk menyelamatkan Qin Wan Ru? Jiang Luofu juga bingung. Dia telah memperhatikan saat Zuan berlari mengelilingi halaman, membasuh wajahnya dengan marah. Sepertinya dia sudah gila. Dia tidak pernah berharap bahwa dia akan tiba-tiba berlari kembali dan menyatakan bahwa dia telah menemukan solusi. Zuan tidak mau repot menjelaskan. Dia berlari dan mendukung Qin Wan Ru ke posisi yang lebih tegak. Anehnya, saat dia meletakkan tangannya di punggungnya, tangan itu bersentuhan dengan sesuatu yang lembut dan hangat. Dia terkejut. Rupanya, Ji Xiaosi tidak punya waktu untuk mendandaninya lagi dengan benar setelah merawatnya. Kamu, Ji Xiaosi menghentakkan kakinya dengan marah. Dia jelas kesal. Jiang Luofu juga menatapnya dengan aneh. Bocah sialan, apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Pergi keluar dan tunggu sampai kita bisa mendandaninya dengan benar. Petik 2. Zuan menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak ada waktu untuk disiasiakan. Kehidupan Qin Wan Ru tergantung pada seutas benang. Jika mereka gagal menyelamatkannya karena mereka sedikit terlambat, penyesalan yang dia rasakan mungkin cukup untuk membunuhnya. Dia mengeluarkan botol, Fight in Brother Spring, dan memberikannya kepada Qin Wan Ru. Kulitnya membaik saat cairan memasuki tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Qin Wan Ru perlahan membuka matanya. Hatinya bebas dari rasa sakit yang menusuk yang dia rasakan selama ini. Dia terkejut. Apakah saya mati? Zuan tertawa terbahak-bahak. Tentu saja tidak. Aku menyelamatkanmu. Kamu menyelamatkanku. Qin Wan Ru tertegun sejenak. Kemudian, dia ingat perawatan yang dia jelaskan padanya sebelumnya. Ketika dia melihat bahwa pakaiannya setengah terbuka, kemarahan dan penghinaan berkobar di dalam dirinya. Kamu keparat. Dengan ayunan tangannya, dia menamparkan wajahnya. Asteris pa, asteris. Anda telah berhasil mengendalikan Qin Wan Ru untuk 1024 poin kemarahan. Zuan benar-benar tenggelam dalam kegembiraan menyelamatkannya. Hal terakhir yang dia harapkan adalah dia tiba-tiba menyerang wajahnya. Tamparan tiba-tiba ini membuatnya linglung. Ji Xiaosi dan Jiang Luofu sama-sama tercengang. Mereka tidak tahu mengapa Qin Wan Ru akan memukul Zuan. Bukankah seharusnya dia senang bahwa dia telah diselamatkan? Seluruh tubuh Qin Wan Ru gemetar. Dia mendorong Zuan ke samping. Tindakanmu telah mengecewakan Cuyang dan Huan Zhao. Anda telah mengecewakan Zhong. Petik 2 Di tengah kalimatnya, dia tiba-tiba melihat Jiang Luofu dan Ji Xiaosi di sampingnya, ekspresi tercengang di wajah mereka. Dia berhenti berbicara sekaligus. Karena skandal itu sudah terjadi, prioritas pertama adalah mencegah berita itu menyebar ke orang lain. Itu akan membantu Klancu menghindari rasa malu lebih lanjut. Zuan baru saja akan menjelaskan dirinya sendiri ketika Jiang Luofu angkat bicara. Nyonya Chu mungkin masih sedikit pusing karena luka-lukanya, mengingat betapa parahnya luka-luka itu. Dia tampaknya sedikit terlalu gelisah sekarang. Mungkin lebih baik jika Anda menunggu di luar. Petik 2 Dalam keadaan linglung, Zuan membiarkan dirinya diantar keluar. Angin dingin yang bertiup melintasi halaman yang tandus membantu menyadarkannya kembali. Apa di dunia yang saya lakukan untuk mendapatkan ini? Dia telah melakukan semua yang dia bisa, namun ini adalah bagaimana dia dilunasi. Ji Xiaosi menemukan satu set pakaian baru untuk Qin Wanru ganti. Jiang Luofu tidak bisa menahan rasa penasarannya lebih jauh. Nyonya Chu, Zuan baru saja menyelamatkan hidupmu. Kenapa kau memukulnya? Aku, wajah Qin Wanru memerah. Pikirannya ada di mana-mana. Dia melakukan. Itu, padaku. Bagaimana saya bisa menerimanya begitu saja? Naluri pertamanya adalah membunuhnya, tetapi bagaimanapun juga dia telah menyelamatkannya. Banjir pikiran membanjiri pikirannya, tetapi tidak satupun dari mereka yang koheren. Dia tidak tahu bagaimana dia akan menghadapi Zuan lagi. Atau Cuan, atau suaminya. Jiang Luofu dan Ji Xiaosi berada tepat di sebelahnya, jadi mereka mungkin tahu tentang apa yang terjadi juga. Akhiri saja aku. Saat pikirannya terus bergolak dengan kegelisahan, Ji Xiaosi tiba-tiba berkata, aku ingin tahu di mana kakak laki-laki Zhu menemukan botol obat ajaib itu. Itu benar-benar dapat menghidupkan kembali seseorang dari kematian. Qin Wanru menegang. Dia berbalik dan melihat Ji Xiaosi mengambil botol kristal bening. Bahkan Jiang Luofu mendekatinya untuk memeriksanya. Qin Wanru benar-benar tidak percaya. Dia, dia menggunakan itu untuk mengobatiku. Bagaimana lagi dia bisa memperlakukanmu? Mata Ji Xiaosi berbinar saat dia menatapnya. Dia tidak tahu mengapa dia menanyakan pertanyaan yang begitu jelas. Qin Wanru balas menatapnya, terdiam. Ah, sungguh memalukan. Lebih dari satu jam berlalu, dan Qin Wanru masih tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihat Zhu Wan. Sungguh rasa malu yang mengerikan. Dia benar-benar mengalami kesalahpahaman yang mengerikan. Zhu Wan juga mengerti apa yang terjadi. Wanita ini mungkin telah membuat asumsi yang salah sebelumnya. Dia berterima kasih kepada bintang keberuntungannya. Setidaknya dia tidak membunuhku secara langsung. Namun, dia masih terkejut bahwa Qin Wanru belum sepenuhnya pulih. Dia curiga itu karena kultifasinya berada di peringkat ke-6. Fight in Brother Spring, itu memiliki tanda, S, yang mungkin berarti itu adalah botol kecil. Sepertinya obat ini tidak bisa sepenuhnya menyembuhkan siapapun di atas peringkat ke-5. Meski begitu, botol itu sudah cukup untuk membawa Qin Wanru keluar dari zona bahaya. Keterampilan medis Ji Xiaosi cukup untuk menyelesaikan perawatan yang tersisa. Ji Xiaosi memberinya pemeriksaan terakhir dan berkata, Saya akan meresepkan Anda obat, Nyonya Chu. Tolong, istirahatlah. Anda harus dapat membuat pemulihan penuh dalam setengah bulan. Petik 2. Qin Wanru menggelengkan kepalanya. Saya tidak punya banyak waktu. Saya harus kembali ke perkebunan Chu dan menekan pemberontakan ini. Dalam setengah bulan, debu pasti sudah mengendap. Saat itu, sudah terlambat. Bab 377, Tangan Spektre. Saya tidak bisa membiarkan itu. Sekarang ada cara Nyonya bisa bertarung dalam kondisi Anda saat ini. Ji Xiaosi menunjukkan ekspresi serius yang langka. Kakak Ahsu berjuang sangat keras untuk membawamu kembali dari jurang. Anda akan menyianyiakan semua usahanya jika Anda bertindak sembrono dan memperburuk cedera Anda sendiri. Petik 2. Ahsu. Wajah Qin Wanru memerah. Dia masih tidak bisa menghilangkan fakta bahwa dia salah paham. Lebih buruk lagi, terlepas dari kesalahpahamannya, dia entah bagaimana tidak marah seperti yang dia kira. Memikirkannya saja membuat jantungnya berdebar kencang. Sebelumnya, dia akan meneriakinya bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa. Namun sekarang, dia bahkan tidak berani menatapnya. Pada saat ini, Jideng Tu akhirnya kembali. Sosoknya bergoyang ke kiri dan ke kanan. Dia memegang seikat herbal di tangannya. Dia tampak benar-benar menyedihkan, dan dia terus-menerus bergumam. Haruskah saya menambahkan ramuan ini atau yang lain? Tapi sekali lagi, saya tidak memiliki kepercayaan pada salah satu dari ini bekerja. Petik 2. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Kin Wan Ru sedang duduk di tempat tidurnya. Kulitnya kemerahan, dan dia tidak terlihat seperti penampilannya ketika dia pertama kali pergi. Dia menatapnya dengan bodoh. Kamu, kenapa kamu? Sebelum Kin Wan Ru bisa menjawab, Ji Xiaosi melambaikan botol di tangannya. Dia mengangkatnya seolah-olah sedang mempersembahkan harta karun, menghujani Zhu An dengan pujian. Ayah, kakak laki-laki Zhu menyelamatkannya. Nyawa nyonya baru saja digantung, tetapi kakak laki-laki Zhu membawa kembali obat ajaib ini. Dia menarik nyonya keluar dari kondisi kritisnya. Ji Deng Tu terdiam untuk waktu yang lama. Dia bergegas untuk memeriksa denyut nadi Kin Wan Ru, dan kemudian ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Dia benar-benar keluar dari bahaya. Meskipun Kin Wan Ru masih terluka parah, dalam keadaannya saat ini, bahkan Xiaosi dapat merawatnya hingga pulih sepenuhnya. Dia berbalik untuk melihat Zhu An. Brat, dari mana kamu mendapatkan barang-barang ini? Zhu An berkedip. Aku menemukannya di ruang bawah tanah rahasia. Dia tidak tahu bagaimana lagi menjelaskan, fight in brother's ring. Ini adalah alasan yang paling masuk akal. Sesuatu yang ajaib ini ditemukan di ruang bawah tanah. Itu hampir membuatku ingin masuk dan melihat-lihat diriku sendiri. Ji Deng Tu terdengar sangat iri. Jiang Luofu angkat bicara. Kamu tidak bisa memasuki ruang bawah tanah rahasia kami. Anda bukan anggota akademi. Petik 2. Ji Deng Tu mendengus. Siapa yang mau masuk ke penjara bawah tanahmu yang bau? Aku akan mencari yang lain saja. Dengan gusar, keduanya menoleh ke arah yang berlawanan. Zhu An memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia ingat Ji Xiaosi menyebutkan bahwa ada beberapa gesekan antara Jiang Luofu dan Ji Deng Tu, dan itu semua berasal dari kakak perempuannya. Jelas, ini tampaknya menjadi kasusnya. Kin Wan Ru berbicara dalam keheningan. Saya tidak bisa tinggal di sini. Saya tidak bisa membiarkan klan Chu diambil alih oleh. Bahkan jika saya tidak dapat menggunakan kultifasi saya, saya setidaknya dapat mengungkapkan kebenaran kepada semua orang. Ah, Zhu, bawa aku kembali segera. Sikapnya yang tegas jelas tidak menimbulkan pertengkaran. Zhu An berkata dengan serius, bahkan jika ada kebutuhan untuk kembali, kami tidak begitu terdesak waktu. Biarkan tabib Surgawiji dan Xiaosi menstabilkan Anda terlebih dahulu. Kita bisa kembali setelah itu. Kin Wan Ru mengangguk. Baiklah. Saat persetujuannya keluar dari mulutnya, dia tertegun. Bukankah seharusnya dia yang mendengarkannya? Kapan mereka bertukar peran? Bersama-sama, Ji Deng Tu dan Ji Xiaosi memeriksanya lagi. Mereka merawatnya lebih lanjut dengan campuran herbal dan akupuntur. Ji Deng Tu bahkan memasukkan beberapa ki ke dalam dirinya untuk membantunya pulih. Zhu An menyeret Jiang Luofo ke halaman. Kepala sekolah yang cantik, bisakah saya meminta bantuan Anda? Enggak, Jiang Luofo menggelengkan kepalanya segera. Zhu An tercengang. Tapi aku bahkan belum mengatakan apa-apa. Jiang Luofo berjalan ke gerbang dan melihat kekejauhan. Kakinya yang panjang, dipasangkan dengan sepatu hak tingginya, memberikan sosoknya keanggunan yang luar biasa. Saya tahu bahwa Anda ingin saya membantu Anda menekan pemberontakan di Klancu. Namun, meskipun terlihat seperti pemberontakan oleh Chu Ti Seng dan Hong Zong di permukaan, sebenarnya ini adalah pertarungan antara berbagai kekuatan yang lebih kuat. Jika kecurigaan saya benar, Sang Hong mendukung mereka, dan mendukung Sang Hong adalah kaisar sendiri. Akademi selalu mempertahankan sikap netral. Kami tidak berpartisipasi dalam perjuangan politik dari kekuatan besar manapun. Saya tidak bisa membiarkan aturan ini dilanggar, tidak selama Akademi berada di bawah manajemen saya. Zhu An membuka mulutnya. Dia memiliki begitu banyak hal yang ingin dia katakan, tetapi dia menyadari bahwa tidak ada yang akan membuat banyak perbedaan. Dia menolak gagasan untuk mencoba membujuknya lebih jauh. Lupakan saja kalau begitu, aku tidak akan memaksa tanganmu. Jiang Luofu ragu-ragu sedikit, tetapi masih berkata, Klancu ditakdirkan untuk jatuh. Saya menyarankan Anda untuk tidak terlibat terlalu dalam. Jika keadaan menjadi sangat buruk, Anda masih memiliki tempat di Akademi. Sang Hong tidak akan bisa menyakitimu di sana, bahkan jika dia memutuskan untuk pergi keluar. Zhu An tersenyum. Terima kasih atas kebaikan Anda, kepala sekolah yang cantik. Sayangnya, saya sudah terlalu dalam terlibat. Petik 2. Ketika dia memikirkan Cu Cu Yan, Cu Huan Zhao, dan bahkan Qin Wan Ru. Dari sudut pandang tertentu, dia sudah terikat dengan Klancu. Melihat bahwa dia sudah mengambil keputusan, Jiang Luofu tidak mencoba membujuknya lebih jauh. Dia kembali ke dalam untuk membantu Ji Deng Tu merawat Qin Wan Ru. Meskipun dia tidak memiliki banyak pengetahuan medis, dia memiliki banyak ki yang bisa dia tawarkan. Zhu An menggunakan kesempatan ini untuk menggunakan sisa kesempatannya di lotere. Anehnya, multi undian kelima memberinya 10 buah ki dan sebotol, Fight in Brother Spring. Keberuntungannya cukup bagus hari ini. 19 undian terakhir memberinya sebotol, Fight in Brother Spring. Keberuntungannya membuatnya bingung. Siapa bilang cuci muka dulu gak bisa. Pada akhirnya, dia telah menggambar 47 buah ki dan 3 botol, Fight in Brother Spring. Keberuntungannya benar-benar fenomenal. Buah ki tidak terlalu fantastis, tetapi 3 botol, Fight in Brother Spring, luar biasa. Dia menggunakan 1 botol untuk menghidupkan kembali Qin Wan Ru, dan 2 botol lainnya mewakili 2 kehidupan ekstra. Dia menelan 47 buah ki, tetapi mereka tidak berbuat banyak untuk formasi pertamanya. Dia ingat bahwa mengisi formasi pertama ini akan membutuhkan 4181 buah ki. Tidak ada cukup angka 0 di belakang angka 47 untuk membuat penyok dalam hal ini. Zuan mulai mempertanyakan kehidupan itu sendiri. Itu adalah upaya yang konyol hanya untuk menyelesaikan satu langkah dari peringkat keempat. Dia akan membutuhkan jumlah yang lebih gila lagi di masa depan. Bagaimana dia bisa membuat kemajuan? Pada saat dia mengekang pikirannya yang putus asa, pengobatan Qin Wan Ru telah selesai. Dari penilaian terakhir Jideng Tu tentang dirinya, kondisinya tidak akan memburuk selama dia tidak melakukan perlawanan. Ah Su, bawa aku kembali ke perkebunan, perintah Qin Wan Ru lagi. Zuan mengabulkan permintaannya. Dia berjalan untuk menjemputnya, dan kemudian dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Mereka berdua bergegas menuju perkebunan Chu. Mungkin karena kesalahpahaman sebelumnya, jantung Qin Wan Ru berdebar kencang. Dia jelas harus melepaskan ini dari dadanya. Maaf tentang kesalahpahaman sebelumnya. Zuan tersenyum. Ini bukan masalah besar. Nyonya sangat lunak. Anda tidak menggunakan banyak kekuatan sama sekali. Petik 2. Qin Wan Ru panik. Jangan salah paham. Aku benar-benar marah saat itu. Saya tidak berusaha untuk bersikap lunak. Saya terlalu lemah. Saya tahu, saya tahu. Kata Zuan. Qin Wan Ru memalingkan wajahnya. Momomomong, dari mana kamu mendapatkan obat itu? Zuan merasakan kesempatan untuk menjadi nakal. Dia tersenyum dan berkata, Obat apa? Itu hanya alasan yang kuberikan pada Ji Xiaosi dan Jiang Luofu. Qin Wan Ru tertegun tak bisa berkata-kata. Hatinya yang rapuh mulai berdegup kencang. Bahkan suaranya mulai bergetar. Lalu, bagaimana kamu menyelamatkanku? Bagaimana menurut Anda? Zuan tertawa, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Qin Wan Ru merasa otaknya meledak. Dia benar-benar tercengang. Zuan bisa merasakan tubuhnya semakin hangat. Dia mulai berjuang. Turunkan aku. Turunkan aku sekarang juga. Dia tiba-tiba berhenti bicara. Mereka telah bertemu dengan beberapa penjaga Cuistet. Zuan tegang. Dia baru saja akan bergerak ketika dia mendengar suara bersemangat berteriak. Tuan Muda, Nyonya. Hah, ini kalian. Zuan sudah mengenali Jiao Sanhe, Feng Daniu, dan Zou Lujun. Apakah kalian di sini untuk menangkapku? Mereka melambaikan tangan. Tidak mungkin. Kami datang mencari Tuan Muda dan Nyonya. Kami ingin menawarkan bantuan kami. Cu Tiseng telah memberontak. Sayangnya, jumlah kami terlalu sedikit, dan kami tidak bisa berbuat banyak sama sekali. Tidak melupakan Hong Song juga. Mereka memberitahu semua orang bahwa Tuan Muda memaksakan dirinya ke Nyonya, dan mereka bahkan mengisyaratkan bahwa Nyonya dan Tuan Muda sudah. Ketiga penjaga itu terdiam, tercengang. Keduanya tampak begitu dekat satu sama lain, dan wajah Nyonya sepenuhnya merah. Apakah rumor itu benar? Zuan terbatuk dan dengan cepat menjelaskan, Nyonya terluka oleh kedua itu. Dia tidak bisa bergerak bebas sekarang, dan kami harus kembali ke perkebunan Cu secepat mungkin. Itu sebabnya aku menggendongnya seperti ini. Mereka bertiga menganggupkan kepala dengan keras, seolah-olah mereka mengerti sepenuhnya. Jiao Sanhe sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Nyonya, katanya buru-buru, saya menyarankan Anda untuk tidak segera kembali. Pembantu terpercaya Hong Song dan Cu Tiseng tersebar di seluruh perkebunan Cu. Mereka diberi perintah untuk membunuh di tempat. Kalian berdua bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan untuk kembali dan mengungkap kebenaran. Zuan tercengang. Apa yang harus mereka lakukan? Kin Wanru dengan cepat memberi perintah. Jiao Sanhe, kamu selalu lincah sebagai pengintai. Bergegaslah ke komando terdekat dan panggil Yue San kembali. Feng dan Yu, Zhou Lujun, kalian berdua harus kembali ke perkebunan Cu dan menghubungi mereka yang masih setia padaku. Membujuk mereka yang berada di pagar untuk bergabung dengan kami. Kemudian, tunggu kesempatan. Petik 2 Ngeonya, butler Hong memiliki cu istet di bawah penguncian yang ketat, jawab Zhou Lujun. Kita tidak bisa kembali sama sekali. Zuan menawarkan perubahan rencana. Bagaimana dengan ini? Kalian berdua tinggal di sini dan jaga nyonya. Saya akan kembali untuk menghubungi orang-orang itu. Kin Wanru menyadari kultifasinya, dan dia yakin dengan kemampuannya untuk menyelinap masuk. Karena itu, dia juga setuju dengan proposal ini. Dia membawa semua orang ke salah satu tempat persembunyian rahasia cu istet, lalu berkata kepada Zuan, Ah, Zhu, ada yang ingin saya katakan kepada Anda. Feng dan Yu dan Zhou Lujun dengan bijaksana pergi keluar. Ada apa? Bu, Zuan bertanya. Ekspresi Kin Wanru berkedip beberapa kali. Beberapa saat berlalu sebelum dia berkata sambil menghela nafas. Karena itu sudah selesai, tidak ada gunanya bagiku untuk mengatakan hal lain. Anda sama sekali tidak dapat memberitahu orang lain tentang apa yang terjadi. Jika tidak, kami berdua, serta seluruh klancu, akan tamat. Juga, kamu harus benar-benar melupakan apa yang terjadi juga. Anda tidak diperbolehkan menyebutkannya kepada siapapun. Tidak ada yang berubah di antara kita berdua. Apakah kamu mengerti? Suaranya anehnya menjadi keras menjelang akhir. Zuan tercengang. Dia tidak menyangka leluconnya akan dianggap begitu serius. Kin Wanru melambaikan tangannya tepat saat dia akan menjelaskan dirinya sendiri. Pergi saja, aku sedang tidak ingin bicara sekarang. Dia kemudian menutup matanya seolah-olah dia akan tidur. Apapun, Zuan tersenyum pahit. Melakukan kontak dengan orang-orang di dalam perkebunan Chu adalah hal yang paling penting saat ini. Dia akan menemukan cara untuk menjelaskan semuanya dengan benar setelah semuanya beres. Istirahat yang baik, nyonya. Zuan menghilang ke dalam kegelapan. Pertahanan di sekitar perkebunan Chu memang ketat, tapi Grendale memberinya gerakan instan. Bersama dengan Mirror Merach, menyelinap di sekitar bukanlah masalah sama sekali. Dia memutuskan untuk memunjungi Chu Huan Zhao terlebih dahulu. Gadis kecil itu mungkin ketakutan. Saat itu, sebuah beban mendarat di bahunya, membuatnya tidak seimbang. Itu adalah tangan yang membebaninya. Dia benar-benar ngeri. Bab 378, satu jari untuk menyegel alam semesta. Zuan menyerang secara naluriah, tetapi kekuatan aneh ditransmisikan melalui bahunya, dan sebagian besar tubuhnya langsung mati rasa. Dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan apapun. Dia ngeri. Orang ini telah berhasil menyelinap di belakangnya diam-diam dan segera menahannya. Tingkat kultivasi ini jauh di atas miliknya. Kamu akhirnya kembali, ah Su. Suara suram mitua datang dari belakangnya. Zuan menghela nafas lega. Jadi itu kamu, pena tua. Anda membuat saya takut. Petik 2. Old Mi melepaskan bahunya. Dia batuk dua kali sebelum bertanya, mengapa hanya kamu? Dimana Nyonyacu? Bagaimana lukanya? Zuan segera menjilatnya. Senior benar-benar seorang peramal yang tahu segalanya. Anda bahkan tahu bahwa Nyonyacu terluka parah. Petik 2. Mi tua mendengus. Saya ada di sana. Bagaimana lagi kalian berdua bisa lolos? Zuan teringat pohon besar yang tumbang untuk menutupi pelarian mereka. Terima kasih, pena tua. Katanya penuh terima kasih. Kau masih belum menjawab pertanyaanku. Mata Old Mi berkilauan. Dia jelas sedang memikirkan sesuatu. Zuan enggan menjawab. Namun, setelah beberapa pemikiran, dia berpikir bahwa Old Mi mungkin juga tidak ingin sesuatu terjadi pada Kin Wan Ru, terutama karena dia telah menyelamatkan mereka berdua. Karena itu, dia menjawab. Itu menakutkan, tetapi tidak ada bahaya nyata. Nyawa Madam Chu tidak terancam, tetapi dia masih belum pulih sepenuhnya. Itu sebabnya kami tidak kembali bersama. Mi tua mengangguk. Tidak buruk, tidak buruk. Sepertinya Jideng Tu memiliki beberapa keterampilan. Petik 2. Zuan tersenyum tetapi tidak menjelaskan. Dia tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak kepada Old Mi. Apa yang kalian semua rencanakan sekarang? Tanya Mi tua. Kami berencana untuk menghubungi mereka yang masih setia kepada Kin Wan Ru di dalam perkebunan Chu, dan memanggil kembali Yue San. Zuan memberikan garis besar rencana Kin Wan Ru. Itu akan memakan waktu terlalu lama. Mi tua menggelengkan kepalanya. Yue San terlalu jauh. Ini akan memakan waktu terlalu lama baginya untuk kembali. Dia selalu agak tegang juga. Saya ragu dia akan bisa mengalahkan Hong Song. Petik 2. Zuan merasa aneh bahwa orang tua ini mendiskusikan hal-hal ini dengannya. Lalu apa yang anda sarankan, penatua? Old Mi sepertinya enggan untuk membagikan pemikirannya, tetapi pada akhirnya, dia berkata, tidak perlu repot seperti itu. Saya akan membantu anda menangani Hong Song dan Chu Ti Seng. Jika anda ingin mengalahkan pasukan, kalahkan pemimpin mereka. Jika kita menyingkirkan mereka berdua, segala sesuatu yang lain dapat diselesaikan dengan mudah. Petik 2. Zuan terkejut dan sangat gembira. Jika penatua bersedia membantu kami, itu bahkan lebih baik. Dia tidak berani menyarankan tindakan ini karena Old Mi selalu tidak menonjolkan diri. Dia tidak pernah melibatkan dirinya secara terbuka. Zuan tidak menyangka dia yang menyarankan ini. Dia mengatakan banyak hal kepada Mi Tua. Mi Tua tertawa kecil. Itu sebelumnya. Tapi segera, saya tidak perlu khawatir tentang itu lagi. Tentu saja, kamu tidak boleh mengekspos keberadaanku kepada siapapun. Anggap saja anda melakukan semua ini sendiri. Petik 2. Zuan tercengang. Elder, jika saya melakukan itu, saya akan mencuri guntur anda. Itu akan menjadi. Petik 2. Old Mi memberinya tatapan penuh arti. Kita tidak perlu membuat perbedaan antara milikmu dan milikku. Semuanya sama. Zuan memberinya senyuman, tetapi pikirannya tetap penuh keraguan. Orang ini terus berbicara seperti ini. Apa artinya itu? Old Mi memimpin mereka berdua menuju ruang kerja. Sebelumnya, Cu Zongtian adalah satu-satunya yang diizinkan menggunakan penelitian ini. Sekarang setelah Cu Tiseng mengambil Ali, dia ingin sekali mendapatkan semua yang dimiliki Cu Zongtian. Kebenciannya yang ditekan selama bertahun-tahun langsung tersapu. Duduk di kursi yang sebelumnya disediakan untuk Cu Zongtian saja, Cu Tiseng merasa lebih segar daripada yang pernah dia rasakan sepanjang hidupnya. Namun, satu penyesalannya adalah dia masih belum memiliki wanita Cu Zongtian. Hong Zong tidak memandang pria picik ini, alisnya berkerut jijik. Seolah merasakan penghinaannya, Cu Tiseng memaksa dirinya untuk fokus pada hal-hal yang lebih penting. Dia menegakkan tubuh dan berkata, Berdasarkan apa yang kita ketahui, Zuan dan Qin Wanru kemungkinan besar bersembunyi di kediaman Klan Ji. Namun, tidak ada cara bagi kita untuk menangkap mereka sementara mereka tetap di bawah perlindungan Jiang Luofu. Apa yang kita lakukan? Hong Zong duduk dan mengambil cangkir teh. Jangan khawatir. Qin Wanru terkena, bull scream, dan bahkan mendapat pukulan dari Tin Ju penghancur hatiku. Dia sudah tidak bisa diselamatkan. Jika tabib Surgawi Ji ada, keterampilannya mungkin sudah cukup untuk membuatku meragukan kematiannya, tapi kami sudah memastikan bahwa dia tidak ada di sana. Bagaimana mungkin anak itu Ji Xiaosi menyelamatkannya sendirian? Chu Tiseng kesal. Ketika Chu Zong Tian duduk di kursi yang sama ini, Hong Zong selalu berdiri dengan hormat di satu sisi, menerima perintah secara diam-diam. Mengapa kepala pelayan ini tidak memperlakukannya sebagai master klan baru sama sekali? Bagaimana jika Zuan mulai menyebarkan berita tentang apa yang terjadi hari ini dan menimbulkan kecurigaan? Chu Tiseng menghela nafas dengan kasihan. Sungguh sangat sia-sia bagi Qin Wanru untuk mati begitu saja. Itu semua karenanya terhadapnya telah mengacaukan pikirannya, dan dia berhasil melarikan diri. Hong Zong mengendus dengan acu. Itu tidak menjadi perhatian. Kami sudah mulai menyebarkan desas-desus fitnah tentang dia, jadi bahkan jika dia mencoba mengatakan sesuatu yang menentang kita, semua orang hanya akan percaya bahwa dia mencoba untuk membalas dendam. Selain itu, bahkan jika seseorang memendam kecurigaan, hanya itu yang akan mereka miliki. Tidak mungkin mereka bisa mendapatkan bukti konkret. Jika Anda mempertahankan posisi Anda sebagai master klan, dan dengan dukungan saya, semua orang akan memilih untuk mempercayai Anda. Asteris Pah, 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 Asteris. Tepuk tangan pelan datang dari luar sebelum Chu Tiseng sempat menjawab. Dia melihat Zuan berjalan mendekat, memberi mereka tepuk tangan. Rencana yang bagus. Ternyata kepala pelayan kita, Hong, yang dipuji semua orang karena bersikap jujur dan terhormat, mampu melakukan rencana jahat seperti itu. Zuan. Mereka berdua terkejut saat melihat dia masuk. Mereka langsung berdiri. Bagaimana Anda bisa masuk ke dalam sini? Chu Tiseng melihat ke luar. Orang-orang yang menjaga ruang belajar semuanya adalah aju dan terpercaya. Bagaimana anak ini bisa menyelinap ke sini? Hong Zhong mengutuk anak buahnya karena bodoh. Jika Zuan ada di dalam, itu berarti penjaga di luar sudah ditangani. Kemudian lagi, meskipun dia telah menyaksikan keterampilan Zuan belum lama ini, dia hanya mendapat kesan bahwa anak itu cepat. Itu saja tidak akan cukup untuk menangani semua penjaga di luar tanpa membuat suara. Saya masuk, jelas. Saya Tuan Muda dari Kelancu. Apa aku perlu izinmu untuk pulang? Zuan berkata dengan tenang. Tuan Muda. Hah, seekor burung pipit menerbangkan satu cabang, dan dia tiba-tiba mengira dia burung phoenix. Anda bukan apa-apa tanpa cu cuyan. Siapa yang benar-benar menganggapmu sebagai Tuan Muda Kelancu? Chu Tiseng mencipir. Hong Zhong mengerutkan kening dan berkata, berhentilah membuang-buang waktu. Tangkap dia dulu. Napas Chu Tiseng tertahan. Beraninya kau menyuruhku berkeliling. Siapa Master Kelancu di sini? Namun, Hong Zhong tampaknya tidak punya niat untuk melangkah maju. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dan melakukan apa yang dikatakan pria itu. Sial, kenapa kultivasinya harus lebih tinggi dariku? Zuan tidak bergerak sama sekali saat Chu Tiseng menyerangnya. Dia hanya menatapnya dengan sinis. Melihat Zuan berdiri di sana dengan tenang dengan seringai anehnya, Chu Tiseng merasakan bulu-bulu di belakang lehernya mulai terangkat. Namun, ia memiliki enam tingkat kultivasi, dan Hong Zhong juga dekat untuk membantu. Berapa banyak yang bisa dilakukan anak ini? Tepat saat telapak tangannya hendak menyerang Zuan, sebuah jari tiba-tiba muncul di belakangnya. Jari itu sudah tua dan keriput, mencari seluruh dunia seperti cabang pohon yang busuk. Sepertinya itu akan patah dari satu sentuhan. Menarik kembali, Hong Zhong berteriak ketakutan. Chu Tiseng merasa bulu-bulu halusnya berdiri. Sayangnya, tidak ada waktu baginya untuk bereaksi. Jari itu sudah mengenainya tepat di antara alisnya. Seluruh tubuhnya menjadi kaku. Wajahnya masih mempertahankan ekspresi sebelumnya, tetapi matanya benar-benar kosong. Tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah. Hong Zhong hendak bergegas dan membantunya, tetapi dia langsung membeku ketika dia melihat bahwa Chu Tiseng telah terbunuh seketika. Kultifasinya lebih tinggi dari Chu Tiseng, tapi itu tidak cukup tinggi sehingga dia bisa langsung membunuhnya. Kultifasi orang tua ini jelas jauh lebih tinggi daripada miliknya. Tidak hanya itu, dia juga tidak mengerti bagaimana satu jari itu bisa menjatuhkan Chu Tiseng. Tampaknya keterampilan yang sangat mendalam. Jika dia berada di tempat Chu Tiseng, dia mungkin juga tidak akan bisa mengelak. Tua, ni tua, Hong Zhong sudah mengenali siapa penyerangnya. Sebagai kepala pelayan, dia secara alami akrab dengan semua orang di perkebunan, tidak peduli posisi mereka. Orang tua ini, yang selalu tampak seperti akan diterbangkan oleh embusan angin. Bukankah dia hanya tukang kebun? Bab 379, Debu Mengendap. Ni tua tersenyum. Namun, wajahnya sangat berkerut, seperti kulit jeruk yang kering, dan senyum ini hanya membuatnya terlihat sangat menakutkan. Ingatan Butler Hong cukup bagus. Anda bahkan mengingat orang yang tidak penting seperti saya. Petik 2. Zuan menatap Chu Tiseng, terbaring mati di lantai, dan menelan ludah. Dia telah menyaksikan kultifasi Chu Tiseng sebelumnya, dan tahu bahwa dia sendiri bukanlah tandingannya. Namun seorang ahli peringkat 6 seperti dia telah terbunuh oleh satu tusukan jari. Jika dia pernah mendapatkan sisi buruk mitua, apakah dia akan mati hanya dengan sekali pandang? Seluruh tubuh Hong Zhong menjadi tegang saat dia menatap sesepuh di depannya. Sepertinya bahkan Bright Moon Duque telah mengabaikanmu. memikirkan bahwa ahli mengerikan seperti itu disembunyikan di perkebunan. Petik 2. Di tengah kalimatnya, dia bergerak. Dia jelas-jelas mencoba mengalihkan perhatian mitua dengan berbicara padanya, lalu meluncurkan serangan mendadak saat orang tua itu tidak menduganya. Lagi pula, pria yang lebih tua seperti Hong Zhong pasti akan lebih licik daripada yang lain. Hati-hati. Zuan berteriak panik, tapi Old Mi berdiri tegak tanpa bergerak. Tubuh keriput itu tiba-tiba tumbuh tinggi. Itu sangat. Kapan aku bisa seperti itu? Hong Zhong ragu-ragu saat melihat mitua tidak bergerak. Namun, setelah beberapa pertimbangan, dia memutuskan untuk terus maju. Orang tua ini akan membayar dengan menyedihkan untuk kepercayaan dirinya yang berlebihan, tidak peduli seberapa tinggi kultifasinya. Sebagai seseorang yang telah mencapai peringkat ketujuh, dia sendiri dianggap jenius. Dia tidak kekurangan dalam kultifasi atau bakat. Dia membuat keputusan cepat untuk mempertaruhkan semuanya di sini dan mencoba melukai lawannya dengan serius. Tinju yang menghancurkan hati. Dengan raungan, lapisan cahaya menutupi tinjunya. Alih-alih proyeksi yang dia kirim melawan Kin Wan Ru, tinjunya bertambah besar kali ini. Semua kultifasinya, semua kekuatannya, terkonsentrasi pada satu pukulan ini. Dia tidak menahan sama sekali. Zuan secara naluriah mundur beberapa langkah. Aura yang melonjak di dalam tinju itu terlalu berat untuk dia tangani, meskipun dia berdiri di samping. Kakinya seperti terbuat dari jeli, dan bahkan bernapas pun sulit. Dia tidak tahu bagaimana Old Mi bisa menahan sesuatu seperti ini. Tinju Hongzong melonjak ke depan dengan momentum yang luar biasa, mengancam akan menabrak sosok Mi tua yang membungkuk. Sepertinya dia akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Namun, angin menderu yang telah dikocok oleh serangan ini meredah tiba-tiba. Old Mi dengan santai mengangkat tangan kirinya dan menggenggam tinju Hongzong. Tinju Hongzong, yang telah tumbuh seukuran batu besar, langsung kembali ke ukuran normal. Dia mencoba menarik tinjunya ke belakang, tetapi lengannya tidak bergerak sama sekali. Wajahnya hampir seluruhnya merah, dan rambutnya yang disisir rapi juga menjadi sedikit berantakan, dia dalam kondisi yang cukup menyedihkan. Kultivasi Anda sudah cukup bagus, dibandingkan dengan kota Brightmoon lainnya. Sayang sekali itu bahkan tidak layak disebut jika dibandingkan dengan bagian dunia lainnya. Tangan Mi tua tersentak ke atas begitu dia selesai berbicara. Retakan renyah terdengar, dan pergelangan tangan Hongzong patah. Tinjunya dipelintir pada sudut yang aneh. Zuan terkesiap. Sepertinya itu sangat menyakitkan. Hongzong berteriak sedih. Mi tua mengerutkan kening. Dia mengulurkan jari dan menepuk dahinya. Teriakan Hongzong tiba-tiba berhenti. Cahaya di matanya memudar, dan kemudian dia jatuh tanpa daya ke tanah. Old Mi menyekat tangannya dan menatap Zuan dengan acuh-ta'acuh. Selesai. Sisanya terserah padamu. Zuan merasa seperti sedang bermimpi. Bagaimanapun, dia dan Qin Wanru sangat tidak berdaya sebelumnya. Mereka tidak dapat menemukan cara untuk menghadapi situasi ini. Tidak peduli bagaimana mereka memeras otak mereka. Namun, Mi tua baru saja memunjungi dua konspirator ini dengan santai dan menusuk mereka sampai mati dengan jari-jarinya. Sesuatu yang tampak begitu sulit bagi mereka telah ditangani dengan begitu mudah. Dia selalu sadar bahwa ini adalah dunia kultifasi, di mana kekuatan berkuasa, tetapi dia masih berasal dari dunia yang beradab. Sifat sebenarnya dari dunia ini belum sepenuhnya tenggelam. Baru sekarang, dengan keterkejutannya yang luar biasa, dia benar-benar mengerti bahwa ini benar-benar dunia di mana kekuatan menandakan segalanya. Old Mi dengan cepat mengambil posisi terhuyung-huyung seperti biasanya, dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Zuan akhirnya tersadar dari linglungnya. Penjaga perkebunan telah diberitahu tentang keributan itu, dan sedang dalam perjalanan. Zuan memutuskan untuk membawa mayat Hongzong dan Cu Tiseng bersamanya. Ketika dia dihadapkan oleh pedang para penjaga, dia berkata dengan suara serius, Cu Tiseng berkolusi dengan Hongzong dan memulai pemberontakan. Mereka memendam niat tercelah terhadap nyonya dan memperlakukannya dengan buruk. Dengan demikian, mereka telah dieksekusi karena kejahatan mereka. Saya bersedia percaya bahwa Anda semua ditipu dan dipaksa oleh dua pelaku ini. Saya sekarang bertindak di bawah perintah nyonya. Turunkan senjatamu sekaligus, dan kami akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Saudara Ipar, Saudara Ipar, seorang wanita muda mungil menangis saat dia berlari ke arahnya, langsung ke pelukannya. Cu Huan Zhao awalnya dikurung di kamarnya. Namun, keributan di ruang kerja telah menarik perhatian sebagian besar penjaga, termasuk mereka yang menjaga kamarnya. Bagaimanapun, masa depan mereka bergantung pada kelangsungan keselamatan Cu Tiseng dan Hongzong. Setelah melihat ini, Cu Huan Zhao ingin menggunakan kesempatan itu untuk menyelinap pergi, tetapi dia mendengar suara Zuan tepat saat dia akan pergi. Setelah semua yang terjadi malam ini, dia benar-benar ketakutan, namun dia terus berpura-pura kuat. Namun, sekarang dia melihat Zuan, dia tidak bisa menahan diri lagi. Para penjaga di sekitarnya semua saling memandang dengan cemas. Sebagian besar dari mereka masih setia pada cabang utama, tetapi mereka hanya mengikuti perintah, karena tidak ada seorang pun dari cabang utama di sekitar. Sekarang, Zuan telah muncul, dan rindu kedua juga ada di sini. Kedekatan dia memperlakukan Zuan dengan jelas menunjukkan kepada mereka bahwa desas-desus baru-baru ini tentang dia adalah salah. Karena itu, mereka secara tidak sadar mempercayai kata-kata Zuan. Penjaga lain yang merupakan ajudan terpercaya Cu Tiseng dan Hongzong telah disuap oleh mereka selama bertahun-tahun. Meskipun mereka dengan sukarela memberontak, mereka segera kehilangan kepercayaan diri ketika mereka melihat bahwa Cu Tiseng dan Hongzong sudah mati. Kekuatan Cu Tiseng dan Hongzong, khususnya Hongzong, sudah dikenal luas. Jika Zuan berhasil mengalahkan keduanya, apa yang bisa mereka lakukan terhadapnya? Selain itu, Zuan sudah mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan tindakan lebih lanjut, karena sekarang para pemimpinnya sudah mati. Dengan demikian, semua penjaga mulai melemparkan senjata mereka satu demi satu. Yang diperlukan hanyalah satu orang untuk memulai, dan sisanya mengikuti. Pada akhirnya, bahkan pembantu setia Cu Tiseng dan Hongzong mengakui nasib mereka dan melemparkan senjata mereka sebagai tanda menyerah. Zuan menghela nafas lega saat melihat ini. Akan sulit jika orang-orang ini menolak sampai akhir. Lagi pula, bukan dia yang membunuh Hongzong dan Cu Tiseng. Dia tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan mereka semua. Dia memerintahkan para penjaga ini untuk kembali ke pos mereka sebelumnya. Dia ingat bahwa selama periode Tiga Kerajaan, Wang Yun telah memasang perangkap madu untuk Dong Zhuo, membunuhnya, dan mengalahkan tentara Liang Barat. Ditinggalkan di tempat yang sempit, tentara Liang Barat memberontak, dan menyebabkan runtuhnya dinasti Han Timur. Oleh karena itu, dia tidak memilih mereka yang rela bekerja untuk Cu Tiseng atau Hongzong. Namun, dia masih harus melakukan apa yang harus dia lakukan. Anggota keluarga Hongzong dan Cu Tiseng harus ditangkap untuk ditangani oleh Qin Wanru nanti. Dia khawatir dia tidak akan memiliki cukup tenaga untuk melakukannya. Membiarkan para penjaga ini pergi dengan kejahatan mereka tanpa hukuman memberinya banyak tangan yang rela. Lagi pula, mereka semua terburu-buru untuk menghapus kejahatan mereka dan membuktikan kesetiaan mereka. Dalam beberapa saat, anggota cabang kedua semuanya telah ditangkap. Anehnya, Cu Hongchai sudah dikurung oleh anak buah Cu Tiseng sebelum ini. Zuan mengetahui dari orang lain bahwa dia selalu menentang pemberontakan Cu Tiseng, itulah sebabnya dia dikurung, menyusul pertengkaran antara ayah dan anak. Namun, pada akhirnya, Cu Tiseng tetaplah ayahnya. Setelah mengetahui bahwa Zuan telah membunuhnya, dia masih menyerang Zuan, dengan mata merah dan berteriak untuk membalas dendam. Meskipun tumpukan 999 poin kemarahan mengalir, Zuan tidak dapat menemukannya di dalam dirinya untuk merasa bahagia. Tidak mungkin Cu Hongchai bisa hidup di bawah langit yang sama dengan pembunuh ayahnya. Reaksinya benar-benar diharapkan. Membunuh Cu Hongchai untuk menghilangkan kekhawatiran masa depan adalah pilihan yang paling masuk akal, tetapi mereka telah berbagi hubungan yang baik di masa lalu, dan bahkan bisa dianggap sebagai teman. Lebih jauh lagi, integritas Cu Hongchai sangat mengagumkan, mengingat dia secara terbuka menentang pemberontakan Cuti Seng. Zuan tidak bisa menemukannya di dalam dirinya untuk melakukan panggilan. Pada akhirnya, dia hanya memerintahkan beberapa pria untuk mengawasinya. Tidak ada orang lain di pihak Hong Zhong selain putranya, Hong Xingying. Namun, Hong Xingying tampaknya telah menerima berita sebelumnya. Pada saat orang-orang Zuan mencapai kediamannya, dia sudah tidak terlihat. Bab 380, Kegembiraan ekstrim berubah menjadi kesedihan. Zuan tidak repot-repot mencoba melacak Hong Xingying. Sebagai gantinya, dia mengirim beberapa orang untuk mengawal Kin Wan Ru kembali ke perkebunan. Sambil menunggu kedatangannya, Zuan teringat akan sesuatu. Dia menggeledah tubuh Cuti Seng dan menemukan dua botol. Ada botol putih dengan tulisan, Bull Scream, di label merah. Itu pasti obat yang diracuni oleh Kin Wan Ru, obat yang bahkan Ji Deng Tu rindukan. Huff, aku menyita ini. Aku tidak bisa membiarkan Ji Deng Tu menguasainya. Siapa yang tahu berapa banyak gadis tak berdosa yang akan terluka jika dia melakukannya. Yang kedua adalah botol hijau dengan tulisan, Woris Bigone, di labelnya. Khawatir Bigone, Zuan tercengang. Apa ini? Nama itu tampaknya agak puitis, tetapi saya tidak tahu efek seperti apa yang dimilikinya. Saya harus menemukan kesempatan untuk menguji ini nanti. Penampilan garang Ji Deng Tu muncul di kepalanya. Jika Ji Deng Tu tahu betapa dia telah menyiksa putrinya yang berharga, dia akan menjadi orang mati. Dia menggigil dan dengan cepat menyingkirkan pikiran ini. Dia memasukkannya ke dalam brilliant glass bed untuk penelitian selanjutnya. Sementara itu, di rumah persembunyian, reaksi pertama Kin Wan Ru saat melihat penjaga perkebunan Chu adalah bersembunyi. Lagi pula, dia masih khawatir tentang Zuan, karena dia sudah pergi begitu lama. Utusan itu berjanji kesetiaannya berulang kali. Dia juga ingat bahwa pria ini selalu dapat dipercaya, itulah sebabnya dia dengan skeptis kembali ke perkebunan Chu pada akhirnya. Ketika orang-orang di perkebunan Chu melihat Kin Wan Ru, batu terakhir terangkat dari bahu mereka. Bagaimanapun, kata-kata Zuan hanyalah satu sisi dari cerita. Meskipun dia adalah Tuan Muda dari Klan Chu, orang-orang yang benar-benar bertanggung jawab adalah Tuan, Nyonya, dan Nona pertama. Kin Wan Ru segera bekerja memilah berbagai hal. Ketika akhirnya dia punya waktu luang, dia menarik Zuan ke samping dan menatapnya dengan bingung. Bagaimana kamu melakukannya? Melakukan apa? Zuan berkata sambil tersenyum. Saya jelas sedang berbicara tentang Hong Song dan Chu Tiseng. Kin Wan Ru benar-benar bingung. Satu berada di peringkat ke-7, dan yang lainnya di peringkat ke-6. Anda seharusnya tidak bisa mengalahkan mereka. Tidak hanya itu, mereka juga dikelilingi oleh penjaga. Bagaimana kamu membunuh mereka? Sebenarnya, aku ahli yang kuat, Zuan menyatakan dengan bangga. Persetan Kin Wan Ru akan percaya itu. Dia pernah melihat Zuan berkelahi sebelumnya. Meskipun kultivasinya memang cukup bagus, itu jauh dari level yang dibutuhkan. Namun, dengan mayat Hong Song dan Chu Tiseng di depannya, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Dia ingat lagi bagaimana Cu Cuyan telah menekankan padanya untuk mempercayai Zuan, dan dia menghela nafas dalam hati. Jelas, wawasan Cuyan jauh melampaui dirinya sendiri. Sesuatu yang lain segera muncul di benaknya, dan ekspresinya menjadi sangat aneh. Bagaimana dia harus menghadapi putrinya sekarang? Saat itu, Cu Yu Epo berlari sambil tersenyum, sikapnya sangat memprihatinkan. Aku sangat senang kamu baik-baik saja, kakak Ipar. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Kin Wan Ru mengumpulkan pikirannya yang berantakan. Huff, Anda pasti sangat kecewa melihat saya kembali. Saya tidak ingat Anda melakukan apapun selama kekacauan. Petik 2 Cabang ketiga tidak melakukan apa-apa selama pemberontakan Cu Tiseng. Mereka hanya berpura-pura tidak melihat ada yang salah. Cu Yu Epo tersenyum pahit. Kakak Ipar, semuanya terjadi begitu cepat, tidak ada waktu bagi kita untuk bereaksi. Anda sudah pergi pada saat kami mencoba mencari Anda. Cu Tiseng dan Hong Zong juga terlalu kuat untuk dilawan. Seluruh keluarga ku akan dibantai jika aku mengucapkan sepatah kata sebagai protes. Benar-benar tidak banyak yang bisa saya lakukan dalam situasi itu. Saya hanya bisa berpura-pura ikut dengan mereka, sambil menjaga beberapa kekuatan sebagai cadangan. Saya akan menyambut kakak laki-laki dan Ipar perempuan kembali pada waktu yang tepat. Petik 2 Kin Wan Ru tahu bahwa dia sedang berakting. Dan kapan waktu yang tepat ini akan terjadi? Dia mencibir. Cu Yu Epo tersenyum meminta maaf. Sebagai contoh, saya mengirim anak buah saya untuk membantu Ah Su. Jika bukan karena itu, dia tidak akan berurusan dengan sisa pasukan Hong Zong dan Cu Tiseng begitu cepat. Kin Wan Ru tahu bahwa dia adalah tipe orang yang akan beradaptasi, dengan situasi apapun. Paling tidak, dia tidak bersekongkol dengan Cu Tiseng secara langsung. Itu sebabnya dia memutuskan untuk tidak terlalu keras padanya. Dia membiarkannya pergi dengan beberapa kritik ringan. Setelah berurusan dengan ini, dia pergi mencari Cu Huan Zhao. Beberapa hari terakhir ini pasti akan menakutkan baginya. Ketika dia menemukan Cu Huan Zhao, gadis itu dipeluk dalam pelukan Zuan, tertidur lelap. Air mata masih menggantung di sudut matanya. Set, Zuan segera memberi isyarat agar dia tetap diam ketika dia melihat Kin Wan Ru masuk. Jelas, dia tidak ingin diam membangunkan Huan Zhao. Kin Wan Ru mengerutkan kening, lalu melihat lengan Huan Zhao melingkari leher Zuan. Dia hanya bisa menghela nafas. Anda seorang iblis. Beberapa saat kemudian, Zuan membawa Cu Huan Zhao ke tempat tidurnya. Setelah menyelipkannya, dia berkata, Nyonya, Huan Zhao terus-menerus mengkhawatirkan kami beberapa hari terakhir ini, dan kurang tidur. Baru beberapa saat yang lalu saya berhasil menenangkannya. Petik 2 Kin Wan Ru tersenyum tipis. Anak ini biasanya sangat liar dan nakal. Siapa yang tahu dia masih sangat peduli dengan orang tuanya. Sepertinya cinta dan kasih sayang yang kami tunjukkan padanya tidak sia-sia. Ekspresinya tiba-tiba menegang. Pemikiran seperti apa yang kamu miliki terhadap Huan Zhao. Zuan tercengang. Pikiran, saya tidak punya. Aku hanya memperlakukannya sebagai adik perempuan yang manis dan teman yang baik. Itu bagus? Kalau begitu. Ekspresi Kin Wan Ru meredah. Namun, kamu sebaiknya memperhatikan dirimu di sekelilingnya. Meskipun dia masih muda, dia akan segera mencapai usia menikah. Jika dia selalu terlihat menempel pada Anda, reputasinya akan menurun. Jika itu terjadi, mungkin tidak ada klan yang mau menerimanya. Zuan tertawa terbahak-bahak. Siapa yang tidak menginginkan seseorang yang semanis Huan Zhao? Jika tidak ada yang akan membawanya, maka saya akan melakukannya. Wajah Kin Wan Ru langsung memerah. Dia meraih penggaruk punggung dan mulai memukulnya. Kamu, lagi pula kamu memang punya pikiran buruk. Anda telah berhasil mengendalikan Kin Wan Ru selama 233. 233. 233. Zuan menghindari pukulannya dan memohon, Nyonya, lepaskan aku. Itu hanya lelucon, hanya lelucon. Petik 2. Old Mi bersembunyi di balik bayang-bayang. Dia tersenyum serius ketika dia melihat pemandangan ini. Tidak buruk, anak ini memiliki keterampilan lebih dari yang saya kira. Dia telah merencanakan untuk perlahan-lahan membangun dirinya di klan begitu dia memiliki Zuan. Dia tidak pernah berharap Zuan mendapatkan pengakuan dari klan Chu sendirian. Dia bahkan telah membuat kontribusi yang signifikan untuk klan kali ini. Statusnya di klan Chu hanya akan terus meningkat. Yang lebih mengejutkan lagi, Zuan tidak hanya mendapatkan bantuan dari Miss pertama, dia juga sangat dekat dengan Miss kedua. Begitu dia mengambil alih tubuh Zuan, dia hanya perlu menggunakan beberapa trik, dan kesalahan kedua akan ada di dalam tas juga. Bahkan Nyonya Chu tampaknya bertingkah agak aneh di sekitarnya akhir-akhir ini. Dia telah hidup selama bertahun-tahun. Meskipun tubuhnya kurang, pengetahuannya sangat luas. Pengetahuan teoretisnya jauh melampaui siapapun. Dengan trik yang tepat dan kesempatan yang tepat, membawa Nyonya Chu ke tempat tidur masih bisa dilakukan. Paling buruk, dia hanya akan menggunakan, khawatir bigone. Dia tahu betul apa yang dilakukan oleh botol obat yang dimiliki Zuan itu. Mungkin karena dia telah kekurangan begitu lama, keinginan mitua untuk hal-hal seperti itu jauh lebih besar daripada orang lain. Ketika seseorang telah hidup selama dia, seorang wanita dewasa seperti Kin Wan Ru jauh lebih menarik. Bagaimanapun, Zuan terlalu muda. Anak ini masih mencoba untuk memilih di antara mereka. Ria sejati jelas akan mengambil semuanya. Dia sudah mengumpulkan semua yang dia butuhkan. Dia akan melakukan upacara kepemilikan dalam beberapa hari. Dia akan dilahirkan kembali. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana semua kekayaan klancu dan semua keindahan yang menggerahkan ini akan menjadi miliknya, hasrat membara melintas di mata Old Mi. Dia mencibir, anak ini masih sengaja menyembunyikannya dariku, tapi aku sudah merasakan aura hartaku sendiri. Dia takut tubuhnya tidak akan utuh setelah dia memiliki Zuan, tetapi sekarang, kekhawatiran terakhir ini telah diistirahatkan juga. Bocah busuk ini berani mencoba menipuku. Anda layak memiliki tubuh Anda. Hahaha, Mi tua tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya ketika dia kembali ke kamarnya. Dia melihat ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Batuk datang dari luar jendelanya. Apa yang membuatmu begitu bahagia tiba-tiba?